Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampra Zan Rampia Zan Sampurasul aduh kasian ya Kang Lutfi Baruk dapet nasi goreng jam tujuh masih goreng mendarati saat yang salah ini tumen openingnya nasi goreng biasanya kembali kita mengudara ayam batagor hahaha soal membasarnya makanan dulu kalau ada nasi goreng ada biasa kopi Aceh tapi Aceh belum datang ya belum datang biasanya pendatangan ini sendiri Iya Alhamdulillah Alhamdulillah ya putih sedia nakawaza segala puji bagi sangma pencipta segala puji bagi Allah subhanahuwata'ana yang dimana kita masih punya kesempatan untuk bisa ngobrol pada hari ini bisa kembali lagi bersilaturahmi lewat streaming streaming kan ya streaming ke seluruh seluruh dunia seluruh dunia selama ada koneksi iya mudah-mudahan selama ada koneksi mudah-mudahan nanti kita akan streaming dengan gambar pula video kan ya iya iya live ya video live streaming dan kita akan latcap melalui streaming tersebut wuih nah sekarang Iya kan kita kembali ngobrol siap kita kembali mengupas pertanyaan-pertanyaan kita akan kembali mengupas satu dan dua hal yang sebetulnya menjadi pertanyaan sudah sejak lama dari para panarunga semuanya tinggal sekarang mudah-mudahan saya bisa menjawab mudah-mudahan saya bisa membuka atau ngaguar kalau kata bahasa Sunnah membuat tuh jadi aja tuh ada ada rumah jadi jadi latah deh Iya Iya kita akan tetap kita akan berbit pertama kita masih tetap mengulas kita kembali mengulas tabayun karena saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan untuk seluruh umat muslim di manapun Islam atau umat manapun yang masih bertabayun karena salah satu ciri khas dari Islam itu adalah tabayun dan itu sangat-sangat-sangat dijelaskan dan sangat disepakati oleh semua yang masih beragama Islam itu untuk selalu bertabayun dengan apalagi dengan sesama muslim jadi jadi apabila ada berita dari orang fasik maka bertabayunlah nah tapi kenapa yang namanya tabayun ini jarang sekali diterapkan oleh mereka yang mengaku Islam malas kah mungkin kan nah kenal ya ini dia kenapa mereka sampai tidak mau bertabayun mereka malas kali bertabayun karena mereka ingin mendengar sesuatu yang mereka ingin dengar nah ketika bertabayun mereka nanti akan terbukti salah itu yang mereka tidak suka begitu makanya mereka paling takut untuk bertabayun misalnya takut bertabayun dengan saya misalnya gitu kan banyak berita-berita yang tersebar dan tidak sesuai dengan kenyataan tapi waktu saya ajak tabayun sudah saya SMS sudah saya telepon nah kenapa mereka tidak mau ternyata jawabannya jelas-jelas bahwa mereka takut terbukti salah begitu mereka sangat takut kalau misalnya nanti setelah berhadapan dengan saya ya mereka terbukti salah mereka takut malu takut nanti itu bakal di mereka menganggapnya begini gimana kan mereka menganggapnya jangan sampai nanti ketemu Kang Diki nanti kita diputar balikan nanti kita terlihat salah begitu tapi nggak papa karena itu adalah satu keuntungan buat saya jadi nanti di akhirat saya bisa sedot semua amal mereka itulah keuntungan buat saya jadi siap-siap saja nanti menjadi orang yang bangkrut di akhirat karena mereka sudah menyebarkan sebuah berita bohong dan berita bohong tersebut menyebar ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia bahkan mereka mengiklankan ya berita bohong iya berita bohong sponsor ya berita yang tidak benar mereka sponsori mereka iklankan dan akhirnya banyak ribuan kan yang melihat dan yang like itu ribuan ya nah saya bisa menyedot dari ribuan orang ini nanti di akhirat dan saya bersyukur mereka mengiklankan itu karena saya punya banyak saksi yang yang pada waktu itu datang pada waktu kejadian itu datang mereka mau bersaksi bahwa yang mereka ceritakan itu ya yang mereka ceritakan itu tidak benar ya saksi kita terlalu banyak kalau misal satu saksi dari mereka itu bukan saksi tapi kita punya ratusan saksi yang waktu itu melihat sendiri jadi kejadiannya dan apa yang mereka ceritakan itu tidak benar begitu Oke Mereka mungkin bertanya banyak bertanya soal yang namanya Zoltas Zoltas ya iya kan Zoltas itu itu bukan sholat beda kan ya beda oke bukan bukan jadi gimana kan penjelasan tuh Zoltas Kang mau tahu atau sebelum dibahas boleh kita minta feedback dulu Kang iya iya silahkan silahkan sekalian boleh pengumuman sekalian Kang ya pas awal ya silahkan jadi buat panarunga tolong kasih informasi bagaimana suara Kang Diki dan kami di sini yang siaran jelaskah atau kurang apa gitu ya jangan kirim kurang makanan ya oke karena disini berlebihan nanti panarunga bisa kirim WhatsApp atau SMS ya ke nomor 0878-2567-7919 SMS atau WhatsApp ke nomor 0878-2567-7919 Atau juga bisa nanti pin BBM ada di invite ya 5F 5E 5B 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 5F 5E 5B 5B Oke Lalu juga panarunga ada beberapa pengumuman pertama pengumuman apa nih Kang Lutfi pengumuman apa kan Romy event terdekat itu milad oke milad ke-27 tanggal 22 Mei 2016 hari Minggu silahkan datang ke Taman Ismail Marzuki di Jakarta ada door price 5 buah super organite bagi yang beruntung gitu ya bagi panarunga yang beruntung peserta untuk infonya bisa ke milad hi 2016.com bisa juga ke facebook.com garis miring hi titik Jabodetabek oke sekali lagi diulangi bisa ke milad hi 2016.com dan juga ke facebook.com garis miring hi titik Jabodetabek silahkan itu terbuka untuk semua keluarga besar anggota maupun keluarganya silahkan diajak semuanya kayak itu yang terdekat mungkin oke selanjutnya setelah ada milad nanti bulan Juni juga ada acara penerunga tepatnya hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 jam 1 sampai jam 6 jadi ini udah bulan Ramadhan Insya Allah ya penerbangan acaranya apa namanya Zoltas jadi yang tadi Kang Diki udah singgung di awal ulas di awal nanti juga ada acaranya Bagaimana ada acara tentang akselator mitokondria sel untuk merasakan zat tidak dikenal ini mungkin satu kesatuan dengan acara nanti sama Lagapnas ya Kang Diki orang kaya-orang 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 ya jadi latihan-latihan seperti ini mungkin efeknya lebih baik saat Lagapnas tahun depan ya oke yang tahun 2017 awal tempatnya di Bali di Uluwatu ya Kofi sama satu lagi di pantai Pantai Pandawa Oke jadi udah tiga acara yang harus disiapkan oleh Panarunga yang pertama milad ya milad yang kedua Zoltas nih tanggal 19 Juni 2016 jam 1 sampai jam 6 sore kalau mau tahu informasi tentang Zoltas nanti ada nomor yang bisa dihubungi dihubungi oleh Panarunga ke nomor 0812-2017-9844 atau ke nomor 0812-2244-0979 atau ke website-nya di lemurianmeditation.com jadi lemurianmeditation.com jadi info-info terkini tentang acara tersebut ada di sana kan Lutfiah? ya ada di sana itu Kang Diki informasinya oh iya pertanyaan kan dikirim ya ke nomor yang tadi ya nomor berapa Kang? ke nomor WhatsApp atau SMS 0878-2567-7919 atau ke BB5F5E5BEB oke silahkan tuliskan nama dan asal kuota para penanya ya atau pemberi feedback oke ya gitu Beb ya eh Kang Diki silahkan ya gila makanya Beb-beb sekarang siaran kayak di dalam air siaran kayak di dalam air siaran kayak di dalam air memang kita lagi di dalam air cuma nggak bilang bilang kita di dalam air 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 dalam bahasa Inggris udara ya mengudara mengstreaming iya memang seperti itu ya? seperti dalam air tapi jelas disitu sejauh ini ada feedback lain jelas oh iya 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 oh iya makanya tolong ke itu siapa Kang Samsu itu handphonenya angkat dulu dari dalam airnya hahaha jajar Kang Samsu ini yang error nih di sini kerok itu si handphonenya bisa atau misalnya itunya jangan sampai terkerlepi 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 ini panarunga dari Malaysia ini kan laporan Kang Samsu ini oh iya katanya lagi di Malaysia oh lagi di Malaysia oh mungkin di sana di sana terendam air mungkin di Malaysia atau kuatanya mungkin ya atau sinyalnya Malaysia sebelah mana itu di kota apa di mana gitu oh dari saya tahu dari Taiping oh wah ketahuan Kang Samsu lagi ngapain tapi begini ya ini soal tahu menahu dan ketahuan dan tidak ketahuan ini soal katanya ada yang ini yang namanya sekarang ini sudah terprediksi oleh kita itu oleh saya iya Kang terprediksi sejak 2012 makanya dari sejak 2012 kita sudah membuat yayasan bernama Lantera sudah persiapan Kang Kang kita sudah tahu bahwa ini apa banyak fitnah-fitnah itu mulai muncul sekarang itu kita sudah tahu persis dan bahkan dari dalam sendiri fitnah itu bisa muncul karena ketidakpahaman mereka tentang pelajaran yang saya berikan begitu oke nah jadi jadi begini semua yang sekarang saya lakukan terutama ketika bermetamorfosi atau memetamorfosaskan bentar ini ngedistrek gitu bener-bener ngedistrek gitu oke ada di rumah oke next Kang kita bermetamorfosa nah bermetamorfosa dari hikmatul iman ke Lantera itu memang sudah kita rencanakan sejak 2012 dan memang kita sudah buat yayasan disana saya sudah membaca situasi ini mulai dari dalam sendiri mulai ada orang-orang yang gak beres lah yang tidak memahami pelajaran-pelajaran lalu terputar balikan fikiran-fikirannya dan kemudian mereka balelo atau atau yang tidak sejalan yang tidak sejalan dengan kita tapi itu cuma sedikit dan sangat sedikit dibandingkan mereka yang paham dan yang merapat juga lebih banyak yang merapat jauh lebih banyak dan bahkan luar biasa makanya karena melihat yang merapat ini sangat banyak kita harus segera bertransformasi kita harus segera bermetamorfosa makanya kenapa kita langsung bermetamorfosa kita menjadi yang namanya lantera itu karena kita harus menjadi cahaya cahaya yang menerangi semuanya gitu jadi wakil dari sang maha pencipta untuk sebagai halifah fil'ad lah untuk membuat planet bumi ini menjadi makmur kita menjadi agent-agent perdamaian kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa saling menolong dengan yang lain berarti istilah agent agen perubahan jadi selain berubah ya kan berubah itu bisa saja ke arah yang buruk atau ke arah yang lebih baik oh jadi kita harus menjadi agent good change oke agent good change jadi agent of good change jadi jangan sampai agent of bad change oke nah kita harus agent menjadi agent-agent atau agen-agen perubahan ini menjadi keperubahan yang lebih baik siap nah sekarang di masyarakat ada beberapa gerakan ya kan yang memang hendak memecah belah dan mengadu domba konsisten kangen gerakan itu kangen konsisten juga kangen konsisten mereka sangat konsisten dan kelihatannya ada yang membiayai sponsor lagi ada sponsor lagi di belakangnya itu ada yang membiayai dan ada yang mensponsori nah makanya kenapa mereka itu selalu bisa bergerak selalu bisa selalu mengadu domba selalu bisa memanas-manasi antara satu pihak dan yang lain selalu menghasut kemana-mana seperti satu contoh lah ketika saya didiskreditkan nama saya oleh satu lembaga di Cianjur oke itu lembaga tersebut mengatakan saya tidak sebut namanya ya tapi lembaga tersebut mengatakan bahwa saya berpikiran janggal begitu tanpa konfirmasi ya tanpa konfirmasi tanpa konfirmasi langsung membuat iya langsung menjudge langsung menghakimi dan langsung membuat surat rekomendasi perduga tak bersalah sudah hilang aja kan oh sudah hilang hilang nah saya tidak tahu apakah yang mereka pegang itu kitab apa yang jelas kalau di musaf yang namanya Usman atau yang sekarang kita yakini sebagai kitab suci ya itu dikatakan tentang tabayun itu kan tentang yang itu jadi apabila ada berita di orang-orang fasik jadi bertabayun lah begitu nah ini mereka tidak terapkan prinsip itu padahal mereka itu adalah penceramah penceramah nah makanya ketika akhirnya surat itu keburu beredar dan mereka berani itu berani memfonis itu berdasarkan novel hmm hmm berdasarkan novel bayangkan berdasarkan novel mereka sudah berani memfonis nah ini yang menjadi aneh bagaimana ini negara kita yang luar biasa ini justru dirusak oleh oknum-oknum semacam begitu gitu loh dan ternyata ketika saya tabayun kesana akhirnya saya tabayun nih balikang ya iya ngomong sirius saya kesana gitu kan iya yang dituduhnya yang bertabayun begitu loh akhirnya kita datang kesana ke cianjur saya temui yang mendadatangan suratnya merekomendasikan surat itu jawabannya apa gimana kang? jawabannya ah akang mengarah jempling weh hmm ternyata yang mendadatangan itu dibawah tekanan dibawah tekanan orang-orang radikal yang mereka itu sengaja ingin mengadu domba ok ingin melemahkan suatu lembaga yang semakin lama semakin besar dan memfitnah begitu hmm saya ada rekaman videonya tapi kenapa rekaman video itu tidak saya upload kenapa kan? karena saya islam saya tidak mau menjelek trik namanya juga sekarang saya tidak sebut ya iya sekarang saya tidak sebut namanya lembaganya juga saya tidak sebut kan ya saya bilang satu lembaga namanya juga tidak saya sebut nah beliau itu sudah tua jadi kalau misalnya ini menjadi gonjang ganjing kasihanlah biarlah saya yang teraniayada sudah saya maaf aku yang tersakiti gitu ya iya kan tidak boleh merendahkan diri kan ini tuh merendahkan diri meningkatkan wutu eh sebentar kan ini feedbacknya ada yang bilang suaranya mencerang yang sangat herang jelas ada yang bilang kayak robot oh gitu macam-macam ya oh berarti berarti gimana HPnya oh gimana koneksinya gimana koneksi gimana HPnya ya sudah ini dari Jepang bagus katanya tapi Surakang kayak yang pilot di sini di sini eh Alhamdulillah di sini oh iya memang kita sedang ngirung ini teh ngirung ya tadi kan bersin kedenger ya ya saya bersin tadi bersin suara anak juga kedenger ya suara anak juga kedenger ya suara anak kedenger dan sebagainya gitu dan ini hidungnya kena debuk nah jadi sekali lagi ketika saya bertabayun kesana saya bertabayun nih akang yang datang saya datang kesana kemudian saya rekam pembicaraannya rekam tuh di video ya oke bukan hanya rekam sesuai audio ya bukan hanya audio audio saya video sekaligus saya bawa pengacara saya gitu kan lengkap kan ya lengkap ya nah saya lihat fotokopinya itu di fotokopi ya novel saya di fotokopi dan itu sudah melanggar ISBN itu sudah melanggar dari awal dari awal aja kan itu sudah melanggar itu sudah melanggar hukum nah kemudian saya lihat fotokopinya saya tanya pada beliau itu kiai apakah kiai sudah baca ini ditanya gitu rewas sebenarnya kaget dia itu pertanyaan tidak terduga ya jadah beberapa detik akhirnya dia jawab hmm sedikit sinopsis yang di belakang dibaca itu sedikit oke gak ada sinopsis oh fotokopian itu oh fotokopian isi doang oh siap aduh dari sana saja itu tindakan itu sudah tindakan melanggar hukum gitu kan difotokopi diberikan ke nah makanya itu bukti saya bawa sebagai barang bukti nanti nah itu akhirnya beliau akhirnya mengaku bahwa beliau itu mendapat tekanan mendapat tekanan dari orang-orang ini jadi sering datang mungkin gangguh iya neror terus di teror terus tiap hari datang terus jadi ngeganggu iya kayaknya ke sekolah-sekolah juga seperti itu didatangi udah kayak teroris ya ya kan teroris terhebat itu dari Cianjur kan ah yang bisa meledakan itu meledakan apa kapal perang Amerika itu siapa tuh namanya Hambali ini mah saya sebut nama ya karena memang sudah terkenal sudah terkenal sudah terkenal nah jadi luar biasa saya gak tau disana ada apa kenapa bisa mengunculkan Hambali dari daerah itu saya tidak ngejudge satu daerah ya oke saya tidak menjudging suatu daerah tapi ada kesamaan disini gitu sedikit sama-sama orang daerah itu oke nah saya tidak tahu latar belakang bagaimana sampai terjadi hal semacam begitu tapi yang jelas beliau di bawah tekanan satu dibuat makanya saya akhirnya memaklumi akhirnya saya tidak tuntut akhirnya saya tidak ini karena itu juga kenapa ini bisa menyebar beliau jawab walahu alam katanya ini kan untuk ke dalam bukan untuk keluar katanya begitu hanya rekomendasi ya rekomendasi internal rekomendasi internal tiba-tiba mau di luar gitu kan nah ada di saya rekamannya videonya juga ada jadi ini bisa di kita konfirmasi kalau saya bisa tunjukan tapi saya tidak akan angkat ini di youtube kenapa karena beliau sudah tua dan harus dimaklumi begitu kan beliau juga mendapat tekanan dari kelompok-kelompok radikal seperti itu nah akhirnya diadu domba kan diadu domba kita umat islam ini diadu domba wajar kalau ada temuan dari salah seorang pengurus MUI pusat ini Pak Anton Tabah Anton Irjen beliau waktu itu mengembukakan berdasarkan survei dari Mercy Mission bahwa 2 juta umat muslim di Indonesia lebih itu murtad setiap tahun nah apa yang kita lakukan dengan keadaan seperti itu kita kita malah berantem di dalam apakah ini bagian dari itu nah harusnya kita waspada harusnya kita tahu bahwa kita ini sedang diadu domba begitu mereka lapor ke lembaga-lembaga lain kan agar lembaga-lembaga lain itu marah pada saya tapi berhubung lembaga lainnya itu berhati-hati mereka tidak sembarangan bisa dihindari kan ya provokasi itu mereka tidak terprovokasi saya bersyukur itu bukan apa-apa karena terus terang ini kan lembaga seni bela diri kita itu ya kita lebih terlatih bertempur daripada berdebat nah itu yang mereka cari biar berantem biar berantem dan mereka berharap kita menganiaya mereka wah ini lembaga seni bela diri katanya kita jelek-jelekin kita fitnah kita gibahi dan sebagainya pasti mereka mukul kita nanti biar kita bisa menutup mereka dengan kasus penganiayaan oh tidak bisa kita tidak akan terpancing mereka tidak oh tidak bisa tidak bisa kita tidak akan terpancing oleh mereka mohon maaf berarti mereka gak paham kan bahwa konsep bela diri itu pengendalian diri kan salah satu konsep yang paling besar dari bela diri itu adalah pengendalian diri disangkannya bakal mudah terpancing kan ya yang namanya bela diri itu kan tidak perlu berperang ya kita hindari itu juga sudah bela diri hmm kita hindari yang namanya pertempuran itu juga sudah bela diri tapi kalau terpaksa kita membela diri siap mau tidak mau kita harus siap dan kita harus berani bertempur begitu kan dan itu memang kita terlatih begitu kan untuk hal semacam begitu nah itu yang namanya tabayun sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi oke oke yang kita bahas sedikit tentang Zoltas Zoltas itu banyak pertanyaan kan Zoltas itu apa ada ya yang kirim-kirim diwakil ya sekarang yang bertanya soal Zoltas itu sekarang akan kita jawab yang paling penting Zoltas itu bukanlah sholat yang semacam sekarang yang kita lakukan gitu ya bukan ritual keagamaan itu ya bukan ritual keagamaan Zoltas itu ya jadi tolong diklarifikasi lagi tolong diinformasikan lagi pada semuanya bahwa Zoltas itu bukanlah sholat jadi Zoltas itu adalah bagaimana caranya kita berintrospeksi diri melihat diri kita ke dalam untuk melihat dan merasakan zat tidak dikenal yang menggerakkan jantung yang menggerakkan sel mitokondria kita yang menggerakkan semua fungsi-fungsi tubuh kita energi apa sih yang menggerakkan energi begitu kan ya apa sih yang menggerakkan energi nah kita akan belajar merasakan apa yang menggerakkan jantung kita sel-sel kita dan sebagainya kita akan belajar merasakan ruh yang ada di dalam diri kita ya nah itulah Zoltas itu nanti ingin nanti Kang ya iya iya eh gitu Kang Lutfi itu nasi goreng namam lah tutup makan dulu soalnya kalau tius gak enak gak apa-apa Kang diangetin lagi aja nanti oh diangetin jadi geranginan gak tuh nasi goreng pilih kembali tahun ya masa makan sendiri ini gak apa-apa kan tadi kita masih sudah makan iya ini yang di Jepang protes ini Kang Diki cenang ngebebetes siomai oh gitu bukan siomai itu sama Batagor batagor atunya nah ini ya ini prowi yang tidak bisa dipercaya tidak paling jadi gak wati bahaya nih kayaknya semacam begitu ya bilang Batagor gitu ya kedengerannya siomai jadi siomai wah nah ini ini baru satu telinga ya baru satu telinga baru satu telinga baru baru satu telinga apalagi ketika kita saling berbisik sepuluh orang saja kita bisikan sepuluh orang satu berita atau satu kejadian sepuluh orang saja itu kisahnya udah sangat berbeda kan gitu sampai ujung itu udah beda gitu kan bayangkan ini suatu kisah yang sangat jauh dan kemudian itu dijadikan acuan jadi kita harus betul-betul waspada jadi jangan sampai kita terjebak oleh suatu berita yang sebetulnya itu tidak valid begitu jadi tolong makanya kembali lagi berita bayun nah Zoltas itu bukan sholat ya sekali lagi Zoltas bukan sholat nah yang boleh melakukannya siapa aja kan siapa saja siapa pun karena ini bukan ritual keagaman kan bukan ritual agama ini bukan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Orang Wucu dan sebagainya bukan tapi ini adalah mekanisme untuk pengenalan diri ini mekanisme itu iya mekanisme pengenalan diri ini bagaimana kita bisa dan mampu merasakan Zat tidak dikenal yang ada di dalam diri kita oke nah kalau sudah terasa Zat tidak dikenalnya terus bagaimana? nah itu dulu rasain dulu oh rasain dulu kita gak usah ngebahas lebih lanjut karena itu subjektif dan berbeda ikut dulu Kang Lutfi latihannya mewakili saya oh mewakili tapi siapa yang diwakilnya tolong sebutkan satu aja hahaha hahaha banyak Kang pertanyaan masuk hahaha hahaha yang susah disebut Kang ya hahaha iya iya gitu panarunga yang tidak disebut hahaha itu juga Kang ya perlu diklarifikasi bahwa biaya pendaftaran nanti tidak ada buat Kang Diki tapi buat pelitian Kang ya iya buat lanjutan pelitian semuanya juga begitu bukan untuk saya ya semuanya juga seperti kemarin BMPM itu kan untuk ulang tahun HI untuk acara nanti tanggal 22 Mei 22 Mei gitu panarunga ya nah terus kalau misalnya untuk yang sekarang juga gitu acara Zoltas itu bukan buat saya juga itu untuk lanjutan iya itu untuk lanjutan penelitian lagi karena kita banyak penelitian-penelitian yang belum terbiayai betul nah karena penelitian kita ini mandiri beri sendiri iya makanya kita harus mencari pendanaan sendiri tuh nah salah satunya dengan pelatihan-pelatihan seperti ini nah ada feedback disana tapi nanti juga kasih penelitian kita juga buat umat balik lagi Kang iya santai jadi tolong ini bukan untuk memperkaya diri oke oke jadi kalau ada fitnah-fitnah bahwa saya memperkaya diri justru saya ingin tanya pada mereka gimana sih caranya memperkaya diri gitu kan justru saya ingin tanya oke misalnya ada seseorang mengatakan bahwa tuh Kang Diki memperkaya diri katanya nah itu justru saya ingin tanya 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 gimana sih caranya memperkaya diri gitu kan nah terus ada lagi kalau misalnya ini apa ada berita-berita bahwa tuh Kang Diki mah tuh bisa ngimplong dan sebagainya ya itu mah terserah ya oke fajah tapi yang jelas kejadian ini sudah terprediksi sejak 2012 gitu ini jadi Nyimplang jauh hari namanya Cek-cek mereka Al-nyimplang Tapi begini ya Hasil dari itu, dari implangan itu ternyata bisa jadi teknologi Jadi Implenger-implenger Implengan kita Implenger Implengan kita Bermanfaat daripada mereka yang protes-protes Tapi gak ada Terus definisi nyimplang itu sepakat gak sih Atau sebetulnya banyak definisi Mereka yang mempermasalahkan Definisinya apa gitu Implen itu sebetulnya berpikir holografik Jadi kita berpikir dari semua sisi Dan kita bisa memprediksi Sejak jauh hari Anak sama sisi terlihat itu Kemungkinan terjadi ya Dan bagaimana kita bisa membaca hal-hal yang Mungkin Belum orang pelajari bagaimana cara membacanya Jadi gitu ya definisinya Berpikir dari berbagai sisi Iya makanya kenapa kita bisa bikin teknologi-teknologi baru Sedangkan mereka hanya bisa mempermasalahkan teknologi yang kita buat Begitukan sedangkan mereka sendiri tidak pernah buat teknologi Nah itu masalah Karena lebih omongin orang kan Karena gampang 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 Gak bisa ngimpleng itu sendiri kali Karena lah Pokoknya kita jadi lebih berguna dari mereka saja Itu yang paling penting Yang penting kita bisa mengatasi masalah-masalah krisis Atau krisis-krisis yang terjadi di negara kita Dengan cara kita Oke Dan itu sudah kita jalankan ya Dan kita action terus Kita tidak pernah membiarkan Misalnya begini Ada petani butuh pupuk Kita diamkan Kita training mereka untuk bisa membuat pupuk organik sendiri Jadi mereka bisa membuat pupuk secara gratis Kemudian Sekarang krisis energi Kita bikinkan Generator tanpa bahan bakar Bateratorium dan sebagainya Nah itu sudah kita aplikasi Itu sudah ada beberapa tempat yang sudah kita pasang Dan itu akan banyak nanti Tempat-tempat yang akan kita pasang itu akan banyak sekali Dan mungkin seru dunia yang akan kita pasang Oke Siap Dan mereka-mereka yang meragukan Ya itu Bahak mereka ya Tapi kita main di bukti Oke Kalau misalnya mereka tidak mengerti Dan saya harus berbicara dengan bahasa mereka Mohon maaf Saya tidak mau Memang kita harus berbahasa kaum Tapi kerjaan saya lebih banyak Jadi mohon maaf Waktu saya tidak banyak Untuk menjelaskan dengan bahasa mereka itu tidak banyak Misalnya Kemarin tadi waktu hari apa Kita Kemis Kemis malam Ada apa tuh? Saya berkoordinasi dengan gubernur Oke Wakil gubernur Dan disana ada lembaga yang bertanggung jawab untuk Ini apa Membantu penemuan-penemuan seperti yang saya lakukan ini Tapi berhubung Ininya apa Yang berwenang disana itu tidak kondusif Saya harus kembali Turun gitu kan Downgrade ininya apa Menjelaskan dan Selalu motong Begitu Akhirnya saya jadi ilfil Begitu Ilfil itu apa kan? Ilfil itu ilang filling Kalau ilfil Ilang filling Astagfirullah Boleh tentang zoltas lagi kan? Kanon katanya ada alat bantu latihan Atau apa Dorfal buatan Tapi memang tidak secanggih Dorfal ancient technology yang dulu Begitu Nah fungsinya sendiri apa tuh? Fungsinya untuk membantu ini saja Akselerasi sel Fungsinya untuk Membantu akselerasi sel Tapi ingat ya Nanti jangan disebut sekte Ritual Ritual Dan sebagainya Itu jadi fitnah Katanya Wah itu Kang Dike membuat berhala baru Katanya Wah Gitu Wah Tenagaan Tenagaan Wah Tapi memang orang-orang benci Orang-orang benci selalu Melihat kebaikan dari yang orang dibencinya itu salah Jadi dianggap Kebaikan-kebaikan yang orang dibencinya Yaitu dianggap propaganda Atau kampanye Begitukan Oke Karena kebencian mereka pada suatu kaum itu sudah Tidak objektif lagi Mereka ingin melihat orang dibencinya itu Tersakiti Terzolimi Ripuh Seripuh-ripuhnya Gitu ya Kalau bisa sama sampai mati Begitukan Nah setelah itu mereka puas Tapi apakah mereka benar Katanya puas Mereka akan mencari lagi orang yang akan dibenci Karena mereka hidup dari kebencian Wih Hidup dari kebencian Jadi kebencian mereka pada suatu kaum itu Dan motivasi mereka untuk melakukan sesuatu Begitulah Motivasi bertahan hidup itu Iya Bayangkan ya Mungkin mereka sholat lima waktu sehari Oke Dan itu paling perhatian pada sangma pencipta Itu ya kalau bisa memperhatikan sangma pencipta ya Memperhatikan Allah pada waktu sholatnya Kau tidak ngelamun Sholatnya itu Kan biasanya orang-orang rata-rata sholat itu hanya sekedar gugur kewajiban Oke Dan kemudian ketika membacakan itu semua itu Rata-rata kepikiran kemana-mana Jujur saja lah ya Nah tapi lihat perhatian pada saya Itu 24 jam loh Itu jauh lebih mereka memperhatikan sangma pencipta Bahkan hari lebur pun memperhatikan gitu Iya Iya Di luar jam kerja Iya kepo Pengen tau ya Iya Kepo banget gitu Terus abis kepo sotoy So tau gitu Sotoy babat gitu Sotoy ayan Sotoy pandung Sotoy ayan ini Sotoy ayam Ayam dan lape Jadi ketika kita Eh tanggung seri Balem Soalnya jadi hang seri Soalnya seri Seri Kang Romi Ma aneh Astagfirullah Kartun pisang Soalnya Muik Kartun dasar Nah jadi Kit Tau apaan Sesirian Kayaknya Kayak 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 Ya kan lanjut Kang Maaf Kang Ya Memang Perbanyak istighfar itu bagus ya Tapi tong bari seri Soalnya Jadi kartun Sorry Kartun Ya Soltas Itu memang kita membuat Dorval buatan Itu untuk membantu proses Akselerasi sel Ya Cuma dorval itu juga Selain dari Elektrom Ini ada semacam gelombang Kita juga membuat gelombang lain Yang berupa cahaya Hmm Jadi nanti ada semacam Intensi Cahaya dengan intensitas tertentu Ya Yang akan membanjiri Mereka yang berlatih disana Hmm Lalu akan membantu Akselerasi di sel mitokondria Karena di sel mitokondria manusia itu Di dalamnya itu Ada yang namanya bakteri Bakteri purba Namanya itu Bakteri klad Hmm Nah bakteri itu lah Membatasi akselerasi sel Di mitokondria manusia Makanya kenapa Sel mitokondria itu Punya membran luar Ya Oke Nah Kalau misalnya tidak ada bakteri itu Cuma membran dalam saja Dan akselerasinya bisa menjadi Luar biasa Iya Ini sangat besar sekali Oh jadi bermanfaat juga Untuk mengakselerasi energi Iya Iya Dan saya sudah Penelitian saya ini Pernah kita compare Dengan seorang Ahli mitokondria Seorang profesor Doktor ahli mitokondria Dan Hasil penelitian kita itu Matching Dengan beliau Begitu kan Gak apa-apa Kalau ini saya sebut Namanya Ahli mitokondria Ini Pak Fera Sengkot Marzuki Oke Jadi beliau itu memang Ahli mitokondria Saya pernah ngobrol Dengan beliau itu Dan Kita match Selarasan ya Kita match Iya Dan kalau beliau itu Dari semua peralatan canggih Nah kita dari Nyimpang Yang mereka sebut Nyimpang Padahal Berpikir holographic Karena kita berpikir holographic Artinya kita bisa matching Dengan mereka Bahkan kita bisa lebih dulu Daripada mereka Iya Nah ini Hal-hal semacam begini Yang tidak pernah mereka Pahami Lalu mereka ajak-ajak Orang lain untuk tidak paham Hmm Padahal Karya nyata kita itu Jauh lebih banyak Daripada mereka yang ribut-ribut itu Mereka itu sedikit Tapi Berisik Begitu Sedikit tapi berisik Sedikit tapi berisik Nah kita yang banyak Tapi silent Diem Iya Yang salah kita juga Kenapa kita diem Karena memaklumi Karena kita memang memaklumi Nah makanya Kita memang sekali-kali itu Harus jewer lah Sekali-kali Ya Kang Diki super maklumi Gak paham juga gitu ya Nah jadi Mudah-mudahan Dibukakan lah Pintu hatinya Kita doakan sejam mereka Doakan dengan cara action Perlu dibuka pintu surga gak kan Iya Saya memang gak bisa Dan terhubung dengan pertanyaan tadi Gimana kan Apakah manusia Itu kehidupan di dunia sama Dan kehidupan di akhirat Iya Adakah kehidupan manusia Bagaimana kehidupan di akhirat nih Assalamualaikum Samrazan Kang Diki Saya dengan Sri di Purwakarta Mau tanya Kang Apakah ada kesamaan Kehidupan manusia di dunia Dan di akhirat Terus terang Saya belum pernah ke akhirat Satu ya Makanya saya tidak bisa menjawab Pertanyaan itu Oke Iya Jujur saja Oke Jadi itu jawabannya kan Itu jawabannya Terus-terus tentang Zoltas Ini terbanyak Terus Samrazan Implangan saya Istilah implangan saya Menyindir orang-orang yang itu ya Iya Yang menganggap ini itu menghayal Kalau menghayal Saya tidak jadi penemu dong Iya betul Memang pikiran-pikiran Seperti kita ini Dianggap ganjil Orang mereka yang bukan penemu Contohnya gini lah Thomas Alva Edison Beliau kan mengerami telur ya Iya Telur itu diarami Begitu kan Nah itu kata orang-orang Makan pikirannya ganjil Ternyata kan dia penemu Terus Newton Lagi nongkrong Di bawah pohon apel Tiba-tiba apel jatuh Pluk gitu kan Pluk dua Pluk kiji Pluk di luar rangguian Nah dari sana Tiba-tiba muncul ide Untuk membuat hukum Gravitasi Nah kata orang Beliau itu berpikiran janggal Einstein Nikola Tesla Archimedes Dan banyak sekali Nikola Sabutrang Nikola Sabutrang Siapa itu? Nanti kan saya kenalin kan Saya tidak tahu ya Itu siapa? Apa-apa kan? Saya enggak hafal artis-artis Indonesia ya Saya enggak hafal Orang-orang yang berperan di ADCO itu Saya enggak hafal Penemu-penemu Kang ya Jadi dalam keadaan ganjil tadi Kang ya Kalau ADCO di bahasa Inggris ini apa? EADC kan? Bukan Oh bukan EADC2 Pertama dua Kang Romy ya Kan ada duanya Jadi EADC2 Oke Cik Kang Romy ulah joroknya Ayo Ternyata Kang Romy Perlu minum kopi Kopi dulu Isirahkan Kang Diki Kopi dulu Sampai Kang Diki Minum kopi Saya Kopi Pakai F lagi Aduh Baca lagi pertanyaan nih Kang Dari Zena Lemurian di Semedang Mohon dijelaskan Apa Safala Entrada itu Kang Safala Entarda Iya Itu ya Kang Ya si Safala Entarda Itu artinya Menunggaling Jadi bagaimana kita Bersatu dengan Sangma Pencipta Bagaimana kita Paham betul Dengan yang namanya Alam dan kebersamaan kita Kebersatuan kita Dengan Sangma Pencipta Itu Safala Entarda Bagaimana kita menembus Semua kemampuan tubuh kita Sehingga Mampu Memiliki kemampuan yang lebih Daripada orang-orang lain Bagaimana kita meningkatkan Daya Segala daya yang ada Di dalam diri kita Sehingga kita menjadi Jauh lebih berguna Daripada yang lain Dan bisa menjadi Pemimpin di muka bumi Dengan baik dan benar Begitu Nah Itulah Safala Entarda Dan itu lambangnya Ada di pura pengukur-ukuran Pejeng di Bali Lambangnya ada di itu kan? Iya Lambangnya ada di sana Itu di pura pengukur-ukuran Pejeng di sana di Bali Di ini ya Ada di satu ini kuil Bukan kuil ya Puruh 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 Nah itu Di sana jelas banget itu Lambangnya Dan itu ukiran timbul ya Bukan ukiran ini Hebatnya itu Timbul Itu ukirannya Dan itu jauh lebih Ini Jauh lebih tua Dari Majapahit itu sendiri Nah Kuma? Eh hari ukiran Mau no alami ya tuh Cik atuh Ukiran Ukiran Alami Ini ada pertanyaan Dari Kang Oon Ukirannya itu Alami atau buatan Kang Pasti ayah pengukir Ya Kan ukiran alam itu adalah Pelangi Apple itu Apelangi Pelangi Iya lah Next Next Ini ada yang terkait Sam Prazan Mbak Di kasu atas di Dorpal Apakah tekniknya berbeda Atau sama untuk tiap Dorpal Terima kasih Januar Madiun Satu lagi Nutfi di Tokyo Oh namanya sama Pertanyaannya Soal Dorpal baru tersebut Kira-kira terbuat dari apa Dan berbentuk seperti apa Berhubung Tinggal di Jepang Bawa BA Aja kudu dibungkus efek gitar Biar gampang ngelesnya Oh mungkin pengen punya Dorpal juga Nah ini dari Jadi yang pertama Kang Gimana nih Tekniknya Untuk tiap Dorpal Sama atau enggak Begini Tiap Dorpal itu beda-beda Tiap Dorpal punya karakteristik Yang berbeda Makanya nanti kita buat Dorpalnya juga Yang ada nanti Untuk pelatihan Zoltas Ini berbeda Jadi segelombang Dan sebagainya Itu kita akan sesuaikan Dengan manusia zaman ini Zaman ini Iya Itu kan Dorpal-Dorpal Yang lama yang Ancient Technology Itu untuk manusia zaman itu Oke Pada masa ya Kang Pada masa itu Nah sekarang pada zaman ini Kita harus sesuaikan dengan Apa yang terjadi dengan Tubuh manusia pada zaman sekarang Contohnya Makanan manusia zaman sekarang itu Justru tidak sehat Tidak seperti makanan manusia-manusia Zaman dahulu kala Nah mereka jauh lebih Sehat Mereka jauh lebih baik Jauh lebih organik Dan sebagainya Nah Kalau misalnya Kita menggunakan Dorpal Yang lama Itu memang bisa Tapi itu butuh Kita terus diam di sana Gitu loh Nah sekarang kan Kita kan Masing-masing cari nafkah Masing-masing cari kebutuhan perut Masing-masing Bekerja Begitu kan Jadi untuk hal semacam begini Itu kadang-kadang Sudah terkesampingkan Secara otomatis Begitu Nah makanya Kitalah yang sekarang harus Berusaha Untuk menimbangkan tubuh Memodifikasi tubuh Dan kita harus bisa membuat Dorval-dorval Yang sesuai dengan tubuh kita Pada saat Ini Nah terus terbuat dari apakah Dorval itu Ada kumparan Magnet dan sebagainya Ada elektroniknya di sana Jadi dari teknologi yang kekinian Iya Kekinian Ada kumparannya Ada magnetnya Ada Komponen elektroniknya Ada putaran Dan sebagainya Di sana Menghasilkan listrik Nah Listriknya itu Akan kita konversi Kedalam gelombang yang lain Dan lalu kita Rubah juga Kedalam bentuk Intensitas cahaya Yang benar-benar bisa Mempengaruhi Badan manusia Contohnya Ultraviolet kan bisa Mempengaruhi Infraren bisa Mempengaruhi Dan Cahaya-cahaya yang Keluar di matahari itu Itu sangat bisa Mempengaruhi manusia Terutama kalau Tengah siang Menterang-mentering Ereng-erengan Itu bisa membuat kita Menjadi hitam Iya Betul-betul kan Kalau di tempat dingin Kita panas-panasan Jadilah pria hidung belang Belanglah hidung kita Karena jadi Terletek kulitnya Terpoleteki Mengelupas Mengelupas Bahasa itunya Mengelupas Ada lagi Pertanyaan Yang berikutnya Dari Kang Budi Di Majalengka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Samrazan Kang Buntan Rupi Logolantera Resmina Seperti apa Dan motonya Apa Terima kasih Nah itu dia Kalau di radio Mas susah ya Jadi gini Yang jelas ada orang Berwarna kuning emas Dia bersila Lalu membagikan energi Ke seluruh jagad Dunia dan sebagainya Dan disana Ada gambar Galaksi Dan ada gambar Planet bumi Di dada orang Oke Karena Kitalah sebagai Halifah Fil'ar Yang akan memakmurkan Planet bumi Tapi jangan salah Karena Sangma pencipta itu Walilah Jadi Allah itu Mereka itu Bersujud pada Allah Manusia-manusia Suruh penjuru Langit dan bumi Jadi manusia Yang ada di orang-orang Yang ada di Langit dan bumi Makanya Kita Jangan batasi Kemampuan itu Hanya sekedar di planet Bumi Kita harus punya Kemampuan-kemampuan Yang kita asah Sedalam mungkin Mudah-mudahan Kita bisa menembus Kita mampu menembus Seluruh Penjuru Langit dan bumi Dan kamu tidak akan bisa Menembusnya Melainkan Dengan Kekuatan Jadi Apapun yang kita bahas Sebetulnya ada dasarnya Baik dasar Dari musafnya Atau Baik dasar Itu dari Hadisnya Karena Saya tidak mau Sembarangan bicara Begitu kan Kalau tidak ada dalil Kalau tidak ada dasar Iya Jadi kita Punya dasar Kita punya dalil Yang jelas Nah Beda dengan orang Yang duduk-duduk kita Sesat Tidak ada dalil kan Tapi dia sudah berani Ceramah Itu masalah Makanya Kenapa umat Jadi tidak maju Mengapa umat Yang di kita itu Negara kita itu Tidak maju Karena tidak ada Contoh dan panutan Tidak ada Yang namanya Role model Yang ada Yang semacam-semacam Begitu Ada lagi Pertanyaan Ada kang Sam present kang Dari Saya mau tanya Masalah Keilmuan HI Begini Setelah kita bisa Merasakan hawa panas itu Dan bisa Menyalurkan Ke tulang punggung Dan lainnya Sebagainya Terus Apa lagi kang Setelah itu Apa lagi Tolong bimbingannya Nah Terus Apa ini Masalah Disingkat-singkat Jadi ini Gawang Tidak terbiasa Menulis dengan baik Dan benar Sedikit share aja Pendapat saya Sama akang itu Sama loh Saya mentranslate Sama persis Dari apa yang Saya pikirkan Selama bertahun-tahun dulu Ketika masih SMP Karena Sewaktu SMP Saya coba mencari tahu Apa sih Spiritual Dan makna dari setiap Yang diperintahkan oleh lo Kepada kita Termasuk Toharoh ini Dan itu Sama persis Hasil pemikiran saya Dengan apa yang Akan sampaikan Di sesi ritual Tanpa spiritual Adalah besar Nungun kang Begitu ja Iya ini singkat Singkat ini Berarti kang rohmi Gak gaul Astagfirullah Meskipun nasi gorengnya Diantepken Itu sepunya kodek Alay translator Kalau Kandiki Kalau movie Berarti gaul Sama yang alay Jadi ada dua kang Yang satu pertanyaan Itu pernyataan Kalau yang satu Yang hawa panas itu kang Terus udah kerasa Gimana lagi Udah kerasa Itu terus diputarkan Di salur-salur Terus ke semua bagian tubuh Sehingga Si hawa energi kita itu Akan mematikan Sedikit demi sedikit Bakteri klad Yang ada di sel mitokondria Nanti si hawa panasnya itu Akan makin terasa Semakin kuat Semakin kuat Dan itulah yang akan membuat kita Menjadi Ini ya Pak Menjadi punya kelebihan Oke Dari yang lain Kelebihan itu bisa macam-macam Karena Tiap subjek Itu memiliki Khas yang berbeda Siri khas yang berbeda Jadi tiap subjek itu unik Makanya Mungkin si orang ini Ketika dia menyalurkan energi itu Dia akan bisa membuat Atau memunculkan Kemampuan-kemampuan Yang berbeda dengan yang lain Contohnya yang bisa begini Dia sering menyalur-nyalurkan Hawa panasnya disuruh tubuh Termasuk ke kepala Tiba-tiba Indra ke enamnya Menjadi lebih baik Tapi belum tentu Yang ini tiba-tiba Daya hancurnya Menjadi lebih baik Belum tentu juga Yang ini tiba-tiba Ilmu meninggalkan tubuhnya Menjadi lebih bagus Mungkin karena disalurkan Yang satu bisa mematahkan Benak keras gitu ya Iya Yang satu lagi Yang satu lagi Ke ininya apa Ke Yang namanya Setelah berfikir ini Jauh lebih bagus Jadi lebih sabar Lebih jaksana Bukan hanya itu Banyak kan Bukan hanya itu Jadi kemampuan untuk Memecahkan masalahnya Jauh lebih hebat Misalnya Dia tadinya Tidak pernah bisa Memecahkan rumus A Eh setelah dia Sering-sering nyalur Hawa panas ke kepala Tiba-tiba dia bisa Begitu kan Memecahkan ini Sehingga menjadi Satu ini Satu rumus baru Begitu dan sebagian Eh rumus itu Tidak ditolak Sama gurunya Karena janggal Karena janggal Tapi efektif Itu pernah kejadian Tidak ada referensinya Baru itu Iya itu pernah Itu kejadian Nah Ada lagi yang Misalnya dia Setelah itu Dia jadi jago Di pengobatan Begitu kan Ada yang begitu Jadi tergantung Tergantung Jadi tiap orang itu Mutlak harus berlatih Oke Jadi si energinya itu Harus terus seluruh-selur Ke seluruh tubuh Terutama bagian kepala Terus Kalau misalnya sudah bisa Ketulang belakang Ketulang ekor kita Terus dari sana Nah terus Seluruh-seluruhkan lagi Ke bagian-bagian yang lain Jadi Itulah Energi Nah disana kita akan Terus berlatih Sehingga si energi tersebut Akan bisa bermanfaat Oke Misalnya gini Kita bisa manfaat Energi itu untuk pengobatan Misalnya sehari Misalnya sehari Pak Senakam kan Ratusan tuh Malah bisa 9-600an tuh Sehari Karena satu nomor Pakai 4-5 orang Iya 6 orang gitu kan Nah Tapi kenapa Gak pernah capek Gitu kan Kenapa Karena Karena energinya cukup Oke Iya Makanya Sering-sering berlatih Karena Saya pun selalu berlatih Sampai sekarang Iya Jadi jangan sampai Kita hanya Sekedar Ingin cepat-cepat Punya kemampuan Tapi malas latihan Gitu kan Nah Ini yang harus Terus kita Ini apa Kita gaungkan Pada semua anggota Tapi latihan tuh Gimana kan Membosankan Iya Sama belajar juga Membosankan Sama Jadi biar tidak bosan Gimana kan Biar tidak bosan Bikin varian-varian Biar suka kan Itu kan Bikin varian Yang kita suka Nah itu dia Varian yang suka Iya Misalnya gini Latihan itu Jangan hanya Sekedar Nyalur-nyalurin Hawa sambil diem Coba salurkan Hawa sambil gerak Coba cari sasaran Begitu kan Buat sasaran-sasaran Baru Misalnya Tadinya kita Baru bisa Mematahkan Misalnya ada Tumpukan Bisa batu Lima Kita baru bisa Mematahkan Bagian bawahnya saja Kalau mematahkan Semuanya Enggak susah Gitu kan Jadi bagian Batu ditumpuk Yang patah Yang bawahnya doang Kita atur Yang patahnya yang mana Dan itu latih terus Tek Tek Nanti kita atur Nomor tiga Yang patahnya Gitu Nah itu Itu harus terus Terus dilatih Dan kita harus punya motivasi Makanya kita Kadang-kadang Ada orang yang Motivasi itu muncul Setelah punya kompetitor Hmm Misalnya Ada lawannya Begitu kan Ada lawannya Lawannya Sok Kamu bisa apa Gitu kan Saya baru bisa ini Ayo kita bertanding Gitu kan Panas-panas Ya hadiahnya mobil Gitu kan Kalau sudah bisa ini Dapatin mobil Gitu kan Dalam bentuk kudasor kan Ya Dalam bentuk kunci Dalam bentuk diecast Dan satu lagi Dalam bentuk remote Remote Mobil remote Ternyata Mobil amuletik Kukulunuan Jadi Kita memang harus punya motivasi Motivasi Terutama kita harus punya Ini apa Punya Lawan Kalau misalnya Ada orang Begitu Tapi ada juga orang Yang tidak mau punya lawan Tidak mau punya kompetitor Itu beban Katanya Lebih baik Saya berlatih sendiri saja Ya Selama mau Gak apa-apa Nah terus ada lagi Orang yang ingin latihnya Itu rame-rame Katanya Oh iya Gak bisa sendirian Seneng Korang merah memang Kita punya pembanding Pembandingnya itu dalam artian Dia latihnya Gerakan seperti ini Saya gerakan seperti ini Dan sebagainya Nah Terus ada lagi Yang dia itu Pengen langsung sama gurunya Pengen sendiri Langsung sama gurunya Ada di sana Macem-macem lah Jadi lihat ke dalam diri kita Makanya itu Perlunya latihan zoltas Itu kita akan bisa Mengenali diri kita Maunya seperti apa Setelah kita tahu Mau kita itu seperti apa Kita akan bisa Membuat stimulus-stimulus Yang akhirnya Direspon oleh diri kita itu Sehingga menjadi suatu Kemajuan Begitu loh Misalnya Latihan itu malas Ya sudah Kita bikin Sesuatu yang Tidak bikin malas itu Seperti apa Begitu Tulang latihan makan Jalan-jalan gitu ya Jalan-jalan nonton Kalau begitu Malatkan 5 menit Jalan-jalannya Gampang ya Kalau begitu Memang motivasinya Untuk jalan-jalan Dan nonton Mungkin nontonnya Sambil jalan Oh gitu Nah siapa yang ditonton Sambil jalan Ayo Ayo Kalau itu jawab Skip Skip Terus kalau akal sendiri Kan masih latihan Sampai sekarang Motivasinya apa Kalau boleh kita tahu Ya motivasinya Ma Gini ya Hidup kita itu Hari ini Nanti gini Tugas kita adalah Sebagai halifah Fil'ah Kan tugas kita itu Adalah ibadah Ya Artinya Jadi Allah itu Tidak semata-mata Menciptakan jin Dan manusia Adalah untuk beribadah Untuk beribadah Ibadah Ibadah kita itu Bukan hanya ritual Yang selama ini Seperti sholat Puasa Dan sebagainya Ibadah kita itu Bagaimana menjadi Manusia yang lebih baik Dan bisa menjadi Halifah Fil'ah Begitu Makanya saya terus berlatih Agar ibadah ini Jadi jauh lebih baik Daripada sebelumnya Dan kita akan terus Membuat ibadah kita itu Jauh lebih baik lagi Lebih baik lagi Lebih baik lagi Lebih baik lagi Jadi dengan Energi terpelihara Jadi manfaat buat Banyak itu kan Iya Oke Semuanya gitu ya Sering-sering salur energi Ke kepala itu Bisa membuat Akselerasi otak kita Menjadi lebih baik Oke Dan kita memikirkan Yang namanya temuan-temuan itu Memikirkan yang namanya Teknologi baru itu Gak susah Makanya kenapa Kadang-kadang saya jadi musisi Kadang-kadang saya jadi penyanyi Kadang-kadang saya jadi teknokrat Kadang-kadang saya jadi guru silat Kadang-kadang saya jadi Apapun lah Yang saya mau gitu kan Di sutradara dan sebagainya Apapun yang saya mau Itu bisa Karena Sel-sel otak kita itu Bisa di Aktifkan Begitu Makanya jangan heran Kalau misalnya Ketemu saya di komunitas Macem-macem Bisa bikin novel Dan sebagainya Musisi kenal Musisi kenal gitu ya Budayawan kenal Makanya kita bisa masuk kemana-mana Kita bisa blending Nah itulah Khalifah Filat Jadi kita harus bisa masuk kemana-mana Kita harus bisa berbahasa kaum Berbahasa kaum Berbahasa kaum Berbahasa kaum itu bukan bisa masuk ke Perancis Pakai bahasa Perancis Bukan hanya begitu saja Begitu Tapi kita berbahasa kaum itu Bahasa yang dimengerti oleh kaumnya Orang lawan bicara kita gitu ya Percuma Kita bicara dengan orang Perancis Kita berbahasa Perancis Tapi apa yang kita bicarakan itu Tidak dimengerti oleh kaum itu ya Percuma juga Ada lagi Dan tadi Kang Yang pemahaman tadi Kang ya Yang Bahwa tentang Berhudu gitu Yang ada maknanya Ternyata Dari hasil kamarnya Kang Lutfi gitu ya Rituatan Rituatan besar Itu banyak yang menyimak juga Banyak yang menyimak Banyak sekarang yang nyari-nyari rekaman Kang Diki Caranya gimana kalau mencari Kang Lutfi Apanya Kalau mencari rekaman Kang Diki Tinggal googling aja Rekaman siaran Kang Diki Kalau enggak Iya banyak disana Kalau enggak ada di levisaf.com Oke Banyak Di yang lain juga Nah Di Infoik Matuliman ada Nah Dan orang-orang yang menjelek-jelekkan kita juga Ikut mendownload Lebih parah lagi Dia tawarkan link downloadannya dari dia Saking begitunya ya Ikut mempromosikan Iya Yang salah kita juga Makanya kenapa website-nya jadi laku Iklan masuk ke website-nya dia gitu kan Oh Karena banyak yang nyari Kang Diki Iya Ngasar ke sana Iya Ngasar ke sana Pakai Z ya Pakai asli Kang Kang saya mau tanya Bagaimana caranya Supaya anak Satu tahun Bisa berani Ditinggal tidak nangis Kalau kata Sunda Namah Hentep indungan Dan tidak rewasan Nuhun Sebetulnya begini Anak-anak memang wajar Dan normal Dia menangis Kalau ditinggalkan Karena masih Dia masih butuh Rasa aman Oke Nah masalahnya Rata-rata orang tua juga Punya kesibukan kan ya Nah itu kan Nah bagaimana caranya Jadi Ini dia Selama Si anak itu selalu Itu Bersama Dengan ibunya Dengan bapaknya Dan sebagainya Dia memang akan sulit Kecuali kalau anak Yang terlalu sering Dititip-titipkan ya Iya Anak yang dititipkan Misalnya kita sibuk Titipkan ke neneknya Titipkan ke bibinya Titipkan ke siapa Anak sudah terbiasa Dan orang lain Itu tidak akan banyak adat Berarti strateginya Gitu aja kan Kalau buat Tadi Memang sih Tapi Iya Itu enak ke orang tua Tapi tidak enak ke anaknya Nanti si anaknya itu Justru lebih menghargai Orang lain daripada Orang tuanya Yang lebih banyak dekat itu kan Iya Jadi nanti Ada orang tuanya Cuek Yang dia cari bibinya Nah Tapi orang tuanya Gak mau digituin kan Gimana kang solusinya Nah itu dia Solusinya Kita harus Ini apa Kesibukan kitanya Oke Kita harus Buat kesibukan-kesibukan Kita yang bisa Bersama dengan anak Ya kak misalnya Akang lah Bersinergi gitu kan Iya jadi gini Akang misalnya gitu ya Gimana kan Jadi saya bawa gitu Mereka saya bawa Mereka saya Ini itu gak pernah Saya tinggal Kemana-mana saya bawa Makanya jadi aman Mereka terperhatikan terus Makanya kita yang harus Pandai-pandai Memodifikasi yang namanya Pencarian nafkah ini Jadi kitanya harus kreatif Itu kata kunci Modifikasi Modifikasi pencarian nafkah Jadi kitanya yang harus kreatif Jangan sampai kita Mengikuti pola-pola orang lain Sehingga mengorbankan anak Begitu Iya Anak ditinggal Iya Anak-anak jadi ditinggal Jadi kalau bisa Anak-anak jangan ditinggal Kita harus modif Karena anak adalah Tahun jawab Wahlamu Anamu Harta dan anak itu Adalah ujian Tapi gak ribet Dan mengganggu aktivitas Dibawa Anak dan istri Makanya aktivitasnya Seperti apa Bukannya akan bisa Saya bisa Kemana-mana Anak saya bawa Disini juga Ada guma Ada ini Kan kita siaran Di rumah Disaksikan Anak-anak Dan sebagainya Terus ada anak Kelinci Di sana Anak pucing Jadi Kita harus Pandai-pandai Melompat Harus pandai-pandai Memodifikasi Pencarian nafkah kita Jadi Kalau bisa Anak itu Kita bawa kemana-mana Makanya kenapa Anak-anak itu Selalu dibawa kemana-mana Gak pernah ditinggal Anak istri itu Gak pernah ditinggal Selalu dibawa kemana-mana Termasuk nonton konser juga Tadi malam itu Saya bawa anak Nonton konser apa Ah jangan Promo Oh iya enak jadi promo Dapat tiket gratis Itu yang promo itu Aduh Dapat tiket gratis Siap Oke Selain kamu Silahkan Terus nih Sam Prazan Mbak Saya mau nanya Bagaimana Cara mengantisipasi Makanan zaman sekarang Agar sehat di tubuh Dan tidak merusak Dari eman di kuningan Satu Kita berkreasi Membuat makanan sendiri Buat makanan sendiri ya Buat makanan sendiri dong Tanpa pengawet Sekarang makanan kan Udah pandang gak benar Nah kita berkreasi dong Bikin makanan yang benar Terus lalu kita buka warung sendirinya Nah Cik atul Warung sehat gitu ya Warung sehat Bikin makanan sendiri Kita bikin apa Yang namanya beras organik Dan sebagainya Dan bebas pengawet Terus kita bikin roti-roti Bebas pengawet Dan sebagainya Yang umurnya itu Pendek-pendek Makanan kita itu Harus Kalau makanan sehat itu Umurnya pendek-pendek Kalau yang lalu ada pengawet Nah itu dia Kita harus curiga Misalnya ada kentang Itu kentang Satu produk tertentu Itu bertahun-tahun itu Gak busuk-busuk itu Itu aneh itu Ada tuh di Youtube tuh Kalau ini Apa rilisnya ya Kentang yang awet Kentang Kentang Oh iya makanan fast food ya Yang dibiarkan sekian bulan Sekian minggu Sekian bulan Sekian tahun Tetap aja Gak rusak-rusak Ada apa ini Dengan makanan ini What's wrong with this Gitu kan Nah makanya Kita yang berkreasi Apalagi di kuningan Begitu kan di kuningan Kan masih bisa Kita berkreasi Lebih banyak disana Kita bisa nanem ini Nanem itu Dan sebagainya Nah lalu kita buat Warung sehat Namanya terserah Bisa bikin apa Namanya terserah lah Kasih nama sendiri Nah Justru karena sekarang Itu makanan-makanan Tidak sehat Kita itu Membuka peluang Usaha Gitu kan Membuka peluang Usaha baru Untuk membuat Makanan sehat Manfaatkan dong Gitu ya Ya ada kebutuhan itu ya Masyarakat yang sadar Ternyata banyak Banyak-banyak banget Dan bahkan itu Akan bertambah terus Karena mereka Sudah merasakan Akibatnya Sekarang penyakit mungkin Bukan karena Kekurangan nutrisi Jadi kelebihan Kelebihan zat-zat Di dalam makanan Bisa jadi ini Bisa jadi ini Bisa mati Dan sebagainya Bukan karena kelaparan Kalau gula benar Tidak ada masalah Tapi ini gula buatan Panis buatan Iya 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 Saiten Iya Iya Nah diketengahkan Itu kelebihan Itu teh Saya renggare-reng Ini makannya sudah sehat Ini Itu sudah terasa Auraya ini Auraya Makannya sudah dikakan Jadi ini ada batang luar ini mendekat Itu mengganggu Itu Siapkan Siapkan Oh Habisi Kerupuknya kerupuknya Jadi Tisu-tisu Ini menemakni kita disini Ada Kang Wowon Kang Papo Dan Kang Omen Memang namanya Omen Hilman Oh Soalnya Omen mah singkatan Apa? Petak Omen Wah Sekarangnya Hari ini ada yang lain dibully Aduh Mau membela diri Kang Omen Atau lama ikan Udah pasrah aja Sorry mulut saya lagi sibuk Ini pertanyaannya ada yang mirip-mirip Ada Kang Ini sama Kang Omen ada pertanyaan juga Kang Oh iya Samprasen Mbak Saya sentot dari Cimahi Mbak Kalau berkenan Mohon ceritakan tentang Dongeng Omon Omon Alit Yang full version Disini ada Omen Agung Aduh Omen Agung Siap Oh ampun Tuh kan Serena kartunnya Sampir lo kebaca lagi Kalau ini tahun lanjut Latihan Tuh kuat Tuh kuat Tuh kuat Sudah Oh iya sebelum dijawab Silahkan Yang mau kirim pertanyaan Kirimkan Whatsapp atau SMS Ke 087825677919 Dan BBM Ke 5F5E5BEB Oke silahkan Kang Tentang Omen Eh Omon Alit Benang Benang serangan Omon Alit Omon Alit itu apa sih Pernah diseritakan ya Di salah satu sesi Siaran Gak pernah Saya cerita Tenggung Omon Alit Oh gitu Saya ceritanya itu Di mobil Pada anak-anak saya Cerita juga Pada Tala dulu tuh Pada ADS ya Jadi Omon Alit itu apa Kang sebenarnya Omon Alit Itu cerita hiburan Buat anak-anak saya Oh gitu Tapi disana ada Filosofi-filosofi Nah saya yang Yang heran tuh Kok bisa Ini sentot dari Cimahi Tau cerita soal Omon Alit Wah Gimana ya Pernah di Ini salah satu siaran Kang bikin cerita Edukasi Waktu itu saya bikin Cerita sendiri Edukasi tentang Omon Alit Sudah kan Saya tidak cerita Omon Alitnya Jadi tidak cerita Bahwa Omon Alit itu Dia tadinya muncul Di suatu planet Yang akhir semua Ya ceritanya begitu Kan cerita fiktif Ini Bukan cerita fiktif Bukan cerita fiktif Tapi cerita fiktif Ya kesamaan nama Hanya kebetulan Kebetulan Nah itu Misalnya cerita Dari suatu planet Yang tadinya akhir semua Ada satu pohon Pohon itu terpengaruh Oleh radiasi ini Dan itu Sebenarnya Pohon itu berubah Dan sebagainya Terus jadi ini Tiba-tiba-tiba Oh banyak lah ini Oke Jadi Jadi manusia Jadi manusia Itu kan Jadi manusia Nah terus Dia terlempar Ke planet bumi Kayak gitu-gitulah Ya 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 Iya ma Cerita Tapi ada pesan moral Yang mau disampaikan Itu Disana itu Anak-anak itu Lebih suka Denger dongeng Atau cerita Daripada Daripada naik darah Apa itu naik darah Nah itu nyambung Jadi Anak-anak itu Lebih suka cerita Daripada membaca Biasanya Oke Jadi anak-anak itu Lebih seneng diceritain Tentang sesuatu Dan sebagainya Nah Akhirnya saya cerita Begitu kan Dulu tuh tiap malam minggu Saya cerita Anak itu nunggu Sengaja gak tiap hari Ceritanya itu Jadi ditunggu-tunggu Iya Sengaja itu tuh Asik cerita Ini cerita Gitu kan Nah saya cerita Banyak tentang Oman Alit Tentang Wah segala macem lah Cerita tuh banyak Seneng Anak-anak itu cerita Jadi gimana kita Nyeritain ya Jadi kalau kita Bercerita Kita harus Seolah-olah Kejadiannya itu Di depan mata kita Itu tekniknya Teknik kita Mau bercerita Kita harus Seolah-olah melihat Kejadiannya itu Di depan mata kita Jadi first person gitu ya Kalau gitu Iya Ya first person Jangan second person Kita ngeliat orangnya kan Yang nembak Kayak tumrider Dan sebagainya Kita kan ngeliat orangnya Nah kalau first person itu Seperti krisis Gitu kan Kita Kita langsung Jadi disana Kita megang sendiri Si pistolnya Itu kan Jadi kita Lihat Bayangan kita tuh Kita harus melihat Segala sesuatu Di depan kita itu Benar-benar Kejadian Seperti itu Nah Jadi Kita akan Bisa menceritakan Apa yang Kita lihat itu Makanya Anak-anak jadi asik kan Sekarang kita Cerita detail Ya kecil Kok memang kita bisa Melihatnya langsung Gitu Itu beda Itu mencerita Karena itu Sudah pengalaman Itu bukan cerita Nah Jadi kita detail Dan disana Ada pesan-pesan Moral Begitu kan Bagaimana kita Berbuat baik Pada sesama Bagaimana kita Belajar berkorban Mengorbankan Hal-hal yang ada Di dalam diri kita Untuk Sesuatu yang Lebih besar lagi Gitu kan Dan akibatnya Luar biasa Anak-anak saya itu Tidak pernah Mempermasalahkan Barang-barang yang Diambil oleh orang lain Misalnya begitu kan Selama Barang saya Bermanfaat untuk Dia ya silahkan Gitu Terus dia Tidak pernah Hitungan Gitu ya Tidak pelit Dan sebagainya Karena Dari cerita itulah Yang dipesan Moral Di situ dimasukin kan Jadi meranamkan Nilai-nilai Lewat cerita Sebeginya begitu Tekniknya gitu Semacam begitu Jadi Tapi harus Sesuatu yang mereka suka Ceritanya harus Heroik Ceritanya harus Ini dan itu Dan sebagainya Yang dia suka Kita harus Nge-profile Ketika kita bercerita Kita harus mengerti Betul Apa selera Dari pendengar Jangan kita cerita Sesuai selera sendiri Jangan Pendengar yang Suruh ikut gitu kan Iya Kita harus blending Dong-dong mereka Saya tahu Mereka suka apa Nah Kita buat cerita Yang mereka suka Itu jadi Bikin laku Hmm Nah jadinya Kita akan jadi Pendongeng yang baik Begitu Wah orang tua Harus kreatif ya Harus kreatif Makanya kenapa kan Yang namanya harta dan anak Itu adalah ujian Oke Harta dan anak Adalah Ujian Bukan aset Bukan aset Iya Karena nanti akan Diminta pertanggung jawaban Oke Next kita kan Lanjut Next Samprazan Kang Diki Mau netip pertanyaan Samprazan Kang Diki Diulang lagi Kang Lutfi Kang Romi Dan pasukan yang lainnya Bagaimana Mendidik anak Di era digital Titik 2 Pola asuh Dan tantangannya Pornografi Game Gadget Bullying Dan lain-lain Nuhun Dari Naomi Di Surabaya Bareng-bareng Mainnya Jadi bisa terhindar ya Iya Bareng-bareng Dong Mainnya Itu players Kang Jadi main game Game Barengan Terus diskusinya Bareng disitu Oke Iya Berarti yang Kamarnya ada game-game Yang dilarang Itu kan Itu sebenarnya Gak perlu juga Kalau sebenarnya Bareng Sebetulnya begini Kita Misalnya GTA Grand Theft Auto Termasuk Termasuk yang Aneh Game itu Tapi kalau kita Main sama Ininya Kita akan mengikuti Alur yang benernya Gitu loh Kita bisa bikin Alur-alur yang bener Jadi Jadi bukan hanya Yang tiba-tiba Mukulin polisi Gitu ya Disana tuh Ngerebut mobil Gitu kan Anak-anak jadi senang Begitu ya Seru Terus pake cheat Gitu kan Biar ditembak tuh Kuat gitu Nah jadi gak seperti itu Anak-anak kecil tuh Justru harus kita Dampingnya terus Makanya kenapa Peran orang tua Disini itu Sangat penting Nah orang tua yang Males Biasanya selalu Nanya-nanya Tanpa bisa Tanpa mau melakukan Apa yang kita sarankan Begitu kan ya Senangnya tuh Nanya doang Begitu kita kasih Ketika kita sarankan Jalan kenapa Gimana mereka aja Kebanyakan Enggak Gitu kan Senang nanya doang Jalan kenapa Nah banyak yang begitu Bikin seminar Seperti ini Seperti ini Habis itu Habis seminar Cuma dapet ijasa Selesai Gitu kan Atau serifikat Selesai Gak pernah Diamalkan lagi Terus Senang yang namanya Pengajian-pengajian Gitu kan Beres pengajian Tidak ada lagi Gitu kan Dan sebagainya Kayak gitu-gitu Nah justru Bagaimana caranya Agar sesuatu yang Ber Pelajaran kebaikan Itu bisa memasuki Alam bahasa adar Sehingga bisa kita lakukan Sebagai sesuatu Kebutuhan Misalnya pas Ngebimbing yang Game Tadi kan GTE misal Ngomukuin polisi Ngebimbingnya tuh Dikatakan bahwa Tidak perlu Memukui polisi Atau gimana kan Biasanya Teknik Disana kan ada Alur ceritanya Yang harus kita cari Kan harus kita tempuh Oke Jadi bawa alurnya Itu kan Iya Nanti kalau ada hal Yang tidak baik Juga dijelaskan Itu tidak baik Dikasih pengetahuan Tongkadinya Tongkadinya Jangan kesitu Ada Ada ini Ada Itu Bar itu Di bar itu Mengenai apa-apanya Tapi kan Mesti ngambil kunci Dari sini Nah kalau gitu Kita ini dulu dong Kita pakai Jalan belakang Jadi orang tua juga Harus Memantau Dan bertanggung jawab Ya Ngasih gadget Ngasih mainan Dan harus Lebih jago Main gamenya Harus paham dulu ya Harus paham dulu Gamenya Harus paham dulu Kan harus ngebimbing Nanti kalau Makanya Saya memang Gak pernah ngelarang Anak-anak main game Malah saya kasih Yang ori lagi Langsung download Kan Kasih hari loh Mahal ini Wari Pejakan Sudah gampang Itu kan gimana Apa namanya Membimbing Pas mereka main Ya Saya percaya lah Mereka udah gede Dan saya percaya kok Waktu masih kecilnya Gitu Ditemenin ya Waktu masih kecil Loh bareng loh Soalnya Sekarang Gak ada game kayak gitu Gak ada game kayak gitu Sekarang Kalau dulu mah Kayak tala gitu ya Dulu Ditemenin Iya Jadi hati-hati ya Pasik ya Ada Asia gitu Iya Dan bentar lagi Guma nih Nah Harus didampingi dia Kalau main nanti Dan selalu didampingi Main drone nanti Ini yang Bungsu ini Balita Tapi udah main drone Udah jadi pilot drone Pilot drone Pilotnya Bapak anak Akhirnya Bapak anak Anak nama Iwani Tahmayenah Oke Next nih Kang Ya next Iya Manarungnya Informasi juga Jadi ini buat Whatsapp atau SMS Bukan telepon ya Nanti buat Kontaknya ada Event yang berbeda mungkin ya Iya Oke Ini dari Afandi Dari Ciracas Jakarta Timur Pakai P ya Afandi Pakai F kan Pakai F Afandi Pakai F F Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Samperazan Samperazan Jika Ada Terjadi Perseteruan Orang tua kita Bagaimana Sikap seorang Anak Dalam mencari Solusinya Dan mohon Jelaskan Jika orang tua Tetap berseteru Jika sang anak Sudah Mengarahkan Atau tidak Menggurui Namun arahan Sang anak Tidak dianggap Atau diindahkan Terima kasih Ya sudah lah Berarti orang tuanya Tidak siap Jadi orang tua Ya abis gimana Orang anak Makan gak akan Didengar Sama orang tua Ego mereka Terlalu tinggi Untuk bisa Meninggarkan orang lain Makanya mereka Berantem terus Karena apa Karena mereka Masih belum Dewasa Mereka Menikah Lalu punya Anak Itu karena Status Itulah Kalau misalnya Mereka menikah Karena status Kalau karena status Masing-masing Ingin disenangkan Masing-masing Tidak pernah Mau memaklumi Jadi tidak pernah Mau menurunkan ego Anak yang jadi korban Gajah Berkelah dan gajah Pelanuk mati Di tengah-tengah Bagikan kerangkap Tubuh di batu Hidup enggan Mati tamau Sastrawan Tidak Bukan 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 Saya bukan Orang jalan sastra Orang jalan dokter selamat Belum Dokter selamat Dorslam 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 Jadi Orang tua Yang tidak siap Jangan Jadi Orang tua Karena itu akan Merusak mental anak Kalau sudah terlanjur Kalau sudah terlanjur Belajarlah Begitukan Karena tidak ada yang namanya Terlambat Sebetulnya Tinggal bagaimana memperbaiki Ya Nah ini kebanyakan Orang-orang itu sekarang Menikah karena status kan Ya Karena tuntutan dari lingkungan Ditanya-tanya terus Kapan kamu nikah Dan sebagainya Yang gitunya Kang Lutfi ya Oh iya Alhamdulillah Sudah terlewati Sudah terlewati Kan Tuan Kang Romy Akhirnya kena juga Pertanyaan paling horor itu Pasrah aja Maksudnya lanjut kekeak Lanjut Kalau tidak menyangka Kang Sudah pasrah itu Begini ya Itu pertanyaan-pertanyaan Mengganggu Itu sebetulnya Itu pada rumah yang merindu Oh Inari ya Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pada yang belum menikmati Iya Itu mengganggu Apalagi kalau usia kita Sudah seperti Kang Romy Aduh Aduh Ya ampun Terlambat dua itu kali itu Mengganggu Nah Jadi Jadi Kitalah yang seharusnya Siap dulu Siap berbagai macam Kesiap Dengan kesiapan Siap pada sesuatu Yang kita tidak siapkan Dan kita harus Mempersiapkan diri Karena Ketika kita Berumah tangga Iya kan Itu justru bukan Maksudnya Seseorang menguasai seseorang Rumah tangga itu Adalah kerjasama Kerjasama Dimana kita harus Membina Agar terjadi Harmonisasi Oke Kerjasama bukan kerja paksa itu Kang Bukan Bukan kerja paksa Itu Rodi atau Romusa Iya Benar Kerjasama ya Iya Kerjasama Ada lagi Pertanyaan Selamatkan Next Samprazan Kang Giki Dengan Agung dari Bandung Saya lagi mempelajari Dengung Kang Kemudian menemukan Sebuah kata Arfan Terha Arfan Tera Entah bagaimana Mengejanya Apa ada artinya Kang Aduh Ini Arfan Tera Itu harus ada Ini harus ada lanjutan Jadi ada kata sebelumnya Dan ada kata sesudahnya Jadi artinya penyeimbang Sebetulnya Ini penyeimbang apa Gitu loh Tapi Yang namanya bahasa Lemurian Penyeimbang Itu Lanjutan katanya itu Sudah berbeda Penyeimbang itu dalam hal apa Gitu Oke Artinya beda-beda lagi Iya Itu sebetulnya bukan Arfan Tera Tapi Avan Tera Avan Tera Avan Tera Avan Tera itu penyeimbang Atau bisa Ini apa Sebagai Dia itu Equalizer lah Equalizer Iya Buat Menyeimbangkan Equalizer Biar bikin equal 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 Oke Nah Ada lagi Ada Kang Assalamualaikum Assalamualaikum Maaf Kang Kemarin telat Masih tanya yang sama Rame di net Saudi dan Rusia Tentang Ark of Gabriel Apa pendapatnya Kang Apa ada link Tabut Sulaiman dengan Borobudur Rings Dari Dian Putra Condet Jakarta Begini sebetulnya Yang namanya itu Yang namanya Ark of Gabriel Atau yang namanya Tabut Sulaiman lah Yang ketika mereka ngambil Dari bawah Ini mesti di Akso ya Itu kan yang namanya Al-Aqso itu Mesti di Al-Aqso itu Digali itu Di bawah tuh Terus diambil Rahasianya Si ancient technology-nya Itu dibawa Diambil Tapi ternyata Banyak korban itu Itu tidak disebutkan Itu banyak korban Itu berapa Apa yang kayak di film Indira Jones itu Kang Seperti itu lah Seperti itu Cuma Ini plasma Ini energinya jauh lebih kuat Itu makanya Kenapa banyak yang Meninggal katanya Saya belum konfirmasi ya Saya belum mengklarifikasi Berita ini Tapi Dari berita yang saya baca Ternyata banyak yang meninggal Kemudian dibawa ke Arab Dibawa ke Arab Terus dicoba Ini mungkin mereka Coba menetralisirnya Ke Ini Ke Baitul Yang ada di sana Yang di Ke Kabah Di sana Jadi ternyata Masih tetap gagal Dibawa kemana-mana Gagal Dan makanya Harusnya itu Balikin lagi lah Ke bawah Itu tuh Ke sana Harus dibalikin lagi Sebetulnya itu Jadi kalau mereka tahu diri Balikan dong sana Karena itu Energinya terlalu besar Untuk mereka kuasai Kecuali kalau misalnya Kita punya Penetralisirnya Coba bawa ke sini Nanti Makan bisa dibantu Bisa dibantu Ada teknologinya Nanti kita bikin teknologi Buatannya Tapi Meren Ini gak tahu Sahatnya guru silat Anon Janggal Guru silat Berpikiran janggal Janggal juga itu Guru silat Mengejarkan agama Padahal tujuan kita Awal mendirikan H itu adalah Untuk siar Tujuan awal Dan mereka juga tahu Kok itu Mereka itu tahu Tapi tiba-tiba Ada kata-kata ini Kang dikimah guru silat Ngomong soal agama Lain kapasitas Padahal dari awal Dan mereka juga setuju Bahwa tujuan kita Memang siar Dan bahkan Di iklar juga ada kan Ya iklar yang kedua Menolong sesama manusia Ikut serta Ikut serta apa Menyebarkan Dan menyebarkan Nah cikana Islam itu apa Islam itu kan Dari aslam Aslam berarti keselamatan Berarti selamat Gimana caranya gitu Karena kita rahmatan Alamin Kalau rahmatan Alamin Berarti kita ini Radah adalah Khalifah fil'ar Berarti kita bisa Masuk kemana-mana Kalau misalnya Siarnya hanya sekedar Di yang seagama Itu mah jago kandang Kalau yang dicontohkan Nabi itu Siar itu kemana Ya kemana-mana Kemana-mana Yang gak ke seagama kan Justru ke Yang agama yang lain kan Ya mencontoh Kepada orang lain Iya musuhnya kan Orang-orang Arab Disana kan Orang-orang yang Kureis disana kan Oh iya Iya betul Iya Jadi orang-orang Bangsanya Yang tidak Sepemahaman Dengan beliau Gitu kan Nah lalu peran Lain dibalik Pemahamannya terus Itu kan banyak Mungkin banyak Mungkin banyak Mungkin banyak Nah nabi itu Dengan contoh-contoh juga Begitu kan Jadi orang itu Sampai tertarik Menjadi pengikut Karena melihat contoh Karena melihat ahlaknya Melihat contohnya Bukan sekedar Kata-katanya Atau Seramanya Bukan Dengan ke Ini apa Dengan orang Kan Terkenal dengan Yang terpercaya Al-Amin Kejujuran Sampai dikasih julukan Iya Kejujurannya itu Yang menjadi contoh Tapi mengapa Sekarang itu Tidak mencontoh Padahal Ikrarnya itu Wasyadu'ana Muhammad Rasulullah Iya Persaksi Iya Ya sahadat juga kan Saya juga masih itu kan Iya sama ya Saya gak merubah sahadat saya Dan saya bener-bener mencontoh Nabi Saya tidak mau mencontoh yang lain Apa salah Begitu kan Kenapa saya harus mencontoh Orang-orang yang bukan Nabi Kenapa saya tidak boleh menurut Pada Allah Apakah salah Begitu kan Nah Ini yang sekarang Sedang difitnahkan Pada saya Seolah-olah Saya tidak itu Saya itu tidak mencontoh Pada Nabi Seolah-olah Seolah-olah Saya itu bikin aliran baru Atau mungkin Mengguncang Apa ya Mengguncang Kemahaman Atau keyakinan Oh oke Pendengar gitu Atau apa Nah justru itu Apakah saya ini Mengguncang keyakinan Penggemar Pendengar Dan ternyata Dan mengajakan berpikir itu Iya Nah justru itu Karena Mereka itu ketakutan Ketika kita mengajak Orang itu berpikir Ketika orang tidak taklit Membuta Mereka berpikir Mereka akan takut Pada pertanyaan-pertanyaan umat Umat bakal cari tahu Bakal ngecek sendiri Iya Dan akan bertanya pada mereka Sesuatu Sebuah pertanyaan Tidak pernah bisa mereka jawab Itu yang mereka takut Bahkan saya pernah dikecam Karena Begini Saya berpikir Dan saya menggunakan akal Dikecam kan Dikecam Hei ingat Akal manusia itu terbatas Saya balikin lagi pada mereka Hoi Akal manusia itu Batasannya dimana Hoi Gitu kan Gimana Mereka memaksa Masih pun mereka mengatakan Saya sesat Begitu kan Karena saya tahu Yang tahu yang siapa yang tersatu Hanya Rob Bukan mereka Ya mereka itu hanya Klaim-klaim politik Politik Klaim politik Klaim politik agar Pengikutnya itu tetap pada mereka Makanya dengan teror Dengan menakut-nakuti Jangan ke sana Hati-hati Makanya Itulah teror Itulah teror Jadi mereka selalu menakut-nakuti orang lain Agar si pengikutnya itu tidak pindah Begitu Hati-hati Meracuni pikiranmu Ya meracuni pikiran Hati-hati Nanti akidah kamu berubah Gitu kan Padahal Mereka takut Pengikutnya berpindah Gitu kan Jadi sekarang Masyarakat sudah cerdas ya Ingat itu Masyarakat sekarang sudah cerdas Sudah bisa membedakan Makanya kenapa Begitu mereka lapor kemana-mana pun Tidak langsung direspon Pan oleh mereka Karena saya yakin Orang-orang yang mereka lapori itu Ada orang-orang yang cerdas Dan tahu mereka itu sedang diadu domba Jadi sekali lagi Karena mereka tahu mereka sedang diadu domba Makanya mereka berhati-hati Kalau mereka waspada Dan mereka mengerti Mereka tidak akan melanjutkan Kasus ini Begitu loh Oke Ada lagi Selanjutnya Selanjutnya Yang Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Cara mengantisipasi Agar anak tidak kembali step Dan bagaimana anak bisa step Terima kasih Kang Dari Budi Jakarta Utara Oh iya Step up step down Kejang Ini kan kejang Makanya Fitnah memang lebih kejang Badannya Oh iya Begini Oh sudah diganti sekarang ya Jadi sekarang lebih kejang Ini baik lagi Kamu makan Batakur luka Ini baru sepotong Kayaknya belum lengkap Jadi ini penyebabnya Nah begini Jadi penyebab kejang itu sebetulnya Ketika kekebalan tubuh kita itu sedang melawan bakteri atau virus Atau penyakit-nyakit yang diakibatkan oleh jasa-jasa drenik Ya tadi kan bakteri virus itu jasa-jasa drenik Dia sangat kecil dan tidak terlihat Ya biasanya kekebalan tubuh kita bereaksi Tapi ketika si energi kita terkuras Biasanya ada sebuah mekanisme yang membuat mereka itu menjadi kejang Jadi sebetulnya itu kejang itu adalah Mekanisme Oh iya Ketika badan itu tidak kuat Ya makanya Agar tidak menjadi kejang Kita harus salurkan Energinya harus cukup gitu loh Makanya orang tua yang biasa berlatih Itu sering-sering salurkan si energinya itu ke anak Ke tulang punggung sama ke kepala bagian belakang Oke Itu untuk pencegahan Makanya si anak akan cukup energi Untuk bisa melawan si virus dan bakteri itu Jadi kekebalan tubuhnya juga menjadi naik Menjadi lebih baik Ada lagi Silahkan Oh iya mungkin kan bisa diceritakan Kemarin akan berkunjung ke luar kota tuh Oh iya Ada apa itu Oh gitu Ada yang mau ikut tapi enggak katanya Kemana lagi ke Sumedang atau kemana Ada yang mau ikut tapi Ada yang mau ikut tapi informasinya enggak jelas Oh gitu Soalnya hari kerja apa betul apa bukan hari lalu Memang betul Waktu hari Rabu Iya Waktu hari Rabu itu akan ke Eh hari Rabu Selasa 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 itu akan ke Sumedang Hari Rabu dia akan ke Kuningan Ke Kuningan itu Dalam rangka Ini saya survei ke kilometer 207 Iya Karena disana akan dipasang free energy gitu kan Yang dari alat akang itu Atau Cipali itu Cipali kilometer 207 itu akan dipasang alat yang akan buat itu Oke Nah Dari sana terus ke Kuningan Dari Rabu itu Tur Kita mencari situs-situs Purbakala Kita memang banyak menemukan anomali magnetik disitu Spurbakala itu ada yang kenceng dan ada juga yang lemah Tapi waktu di Semedang kita menemukan yang kuat Oh Semedang Iya di Semedang Sebelumnya hari Selasa itu Hari Selasa itu saya ke Semedang dan disana saya menemukan anomali-anomali magnetik yang sangat kenceng Oh Daerah mana Kang? Kalau boleh tahu Di ini Di daerah apa Disana itu ada Ciburial Ciburial Atau bahasa Inggrisnya Ciburial 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 Atau Sai Siburial Siapa yang cinta lo? Next 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 Banyak Atau situs beranomali Iya Atau spring Atau spring Bahasa Inggrisnya itu spring Oh spring Jadi mata air Atau Ciburial Itulah Karena airnya memburial Atau terburiali Begitu ya Oke Nah disana ada batuan-batuan yang masih mengandung anomali magnetik yang sangat kuat Dan katanya disana juga ada makam keramat katanya Tapi yang saya teliti itu adalah anomali magnetik yang ada disana Dan ternyata batuan-batuan disana itu mengandung anomali magnetik yang sangat kuat Jadi kalau misalnya kita berlatih disana Misalnya kita menyeluruh-nyeluruhkan RG disana itu bisa membantu Oke Karena si anomali magnetik ini bisa membantu akselerasi sel mitokondria yang ada di tubuh manusia Dan konon disana tuh banyak orang-orang yang bertapa Orang-orang yang melindungi bertapa Makanya kenapa? Jaman dulu kan banyak orang-orang yang bertapa di satu tempat gitu ya Iya Dan ternyata tempat itu mengandung anomali magnetik yang sangat kuat Oh jadi bertapanya tidak di sembarang tempat ya? Tidak di sembarang tempat Oh jadi ada fungsi dan tujuan tertentu Orang-orang dahulu itu udah tau berarti kan ya? Sudah tau tapi mereka tuh bukan pakai alat ukur Maksudnya alat ukur-alat ukur bantu seperti yang kita ada sekarang kan Jadi badannya yang menjadi alat ukur Jadi detektor ya badannya Iya badannya Bisa mendeteksi Iya Karena manusia itu punya detektor yang lebih objektif gitu kan Oke Manusia itu punya detektor-detektor yang sangat peka Oke Nah tinggal bagaimana kita menselaraskan badan kita dengan detektor itu Nah ketika kita merasakan energinya Lalu kita nempel di tempat yang ada anomali magnetik itu Itu sangat membantu proses si akselerasi sel mitokondri yang ada di tubuh kita Iya Makanya Banyak sekali menolorkan orang-orang yang punya daya lebih Ya kayak kata orang-orang dulu orang yang sakti mandraguna Iya Kayak gitu-gitulah Karena memang mereka punya daya lebih Jangan-jangan mengunjungi satu tempat itu Enggak cuma duduk ya Berlatih Mereka berlatih Mereka berlatih Oh gitu Bukan hanya itu Iya Apapun berlatih terus ya Ya apapun latihannya Minumnya tetap Oke oke Terus setelah anomali itu ada apa lagi kan? Setelah menemukan anomali Terus ada yang lainnya? Ya mereka punya ciri khas sendiri Karena badan mereka itu akan mengenal dirinya Dan mereka membuat bela diri sendiri Mereka bikin sistem sendiri Segala macam sendiri Dan akhirnya mereka biasa mendirikan perguruan yang khas Perguruan sendiri Berarti mungkin kalau melihat ke dalam diri sendiri Ada kemiripan dengan Zoltas ya? Proses Memang itu proses Zoltas itu seperti itu Menanali diri sendiri Iya Makanya penting itu kan? Iya Penting karena kalau Fentul Itu ditakol ke Ya Allah ya kan? Tuhan Pertanyaannya kan Lantvi? Iya kan pertanyaan Lanjut-lanjut ya Yang makan lu sih yang saya? Oh yang Kang Romnya aja Oke Kang Bismillah Bacaan ini Kang Oke Assalamualaikum Kang Saya Dede di Subang Apakah sepak bola Indonesia Bisa masuk piara dunia? Kalau bisa bagaimana caranya Kang? Nah itu dia Pertanyaannya kan? Benerin dulu PSSI nya Oh Oke Kalau PSSI nya masih gini Carut-marut dan sebagainya Ini akan beres Dan lagian begini Bukan masalah lari kita pendek-pendek ya Tapi Kang Bukan masalah lihat Brazil Dan kita itu yang gak jauh lah dulu itu ya Iya Karena memang pada dasarnya Orang kita dan orang Brazil itu Itu sama Nah Yang menyebabkan kita menjadi ini adalah Satu Teknik Teknik Terus dua Pola latihan Terus ketiga Ini motivasi Oke Terus keempat Rata-rata kita itu Hanya sebagai profesi saja Main bola itu Asal dibayar Harusnya kan? Harusnya main bola itu adalah dedikasi Bayaran mah nomor 16 15 nya Kang? Ya Motivasi Motivasi Lanjutkan Mau Sampai nomor satu Siapa? Terus siun Terus siun Semuanya ada jawabannya Siapa? Ampun Terus Nah Karantina itu jangan hanya sekedar datang latihan 2 jam beres Gitu loh Di karantina Karena dedikasi itu kan jadi maksimal Kang? Iya Karantina Terus kita Mereka gak usah mikirin keluarga mikirin apa-apa Mereka diurus keluarganya gitu loh Biar jadi jagoan sekalian Makanya Viva dulu harus beres-beres dulu Beres-beres dulu Dan terus Mereka harus latihan dengan cara yang berbeda Maksudnya yang berbeda gimana? Begini Cara latihan normal itu seperti apa sih? Bikin cara-cara latihan yang berbeda dari normal Misalnya begini Mereka lari dikasih pemberat Terus mereka suruh lari dalam air Misalnya begitu kan Mereka suruh loncat-loncat di air gitu Terus Biasakan mereka bergerak di dalam air Dan itu berlatihnya itu terus seharian Terus minggu, dua minggu, tiga minggu Sampai satu bulan lebih Di air terus latihannya Nah Di luar mereka jangan suruh lari-lari dan sebagainya Gak usah Jadi Diam harus diam Banyak jangan lari Nah setelah satu bulan Baru mereka suruh lari Oh Oke So Lihat Bagikan kijang lompat Pemusatan latihan di air dulu kan? Air aja dulu Kasih bolanya bola yang berat Di bawah air Suruh dia nendang Oh lu? Iya Tapi itulah latihan yang belum pernah terfikirkan oleh orang-orang Baru terfikirkan oleh seorang guru silat Iya Karena nanti tendangan mereka bisa lebih hebat Gerakan mereka jauh lebih cepat dan sebagainya Nah kalau misal latihan pakai pemberat Itu bisa merusak otot Sebenarnya itu kan Merusak otot Terus mereka biasakan nendang di dalam air Karena air itu kan menahan tenaga Nanti otot-ototnya juga terlatih lebih hebat Jadi mereka tidak sembarangan bisa di ledot Nanti itu kan Aduh Jadi kalau dalam bahasa Indonesia Sledding tackle Sledding tackle Sledding itu bahasa Inggris Bukan bahasa Indonesia Nah jadi mereka akan kebal redotan Jadi di gabret juga mereka kuat Tahu di gabret? Itu di barung Nanti nalapungnya kuat Nalapungnya super Sampai keluar lapang Jadi antara keeper dengan keeper Terus yang main tuh Tata lapungan Pemain mah ngebajigurunya dibawah Keepernya colohokan Enggak Keeper dan keeper Lagi tendang ke keeper lagi gawang Dengan tenang lagi kesini Pemain bajigur ya kan? Bajigur Terus marahin gaplek gitu kan Enggak Enggak itu banyak Makanya Kita harus punya sistem latihan-latihan yang Lebih gitu kan Jadi kita dan kita harus berhati Jadi jauh lebih berat daripada orang-orang lain Tapi kalau dilihat kan Pemain di Eropa tuh Banyak yang sekarang jadi Pemain bintang tuh Dari kecil gitu Sejak usia dini Betul Tidak punya pendidikan formal gitu Dan itu terpilih ya Terpilih kan Terpilih Lihat IQ-nya Lihat emotionalnya Lihat spiritualnya Luar biasa itu Iya betul Iya betul Perlu IQ ya Iya Makanya ga sebarangan Tengah ulang-ulang Makanya nendang juga Kita makan untung-untungan Dung Cuna Kok ga masuk tuh Cuma dukunnya kuat Salahin dukun Makanya Kita harus punya sistem yang jauh lebih Canggih Dan kita harus berhati jauh lebih berat Karena Kita memilihnya berbeda juga Kita harus punya pilihan-pilihan yang berbeda Kita harus punya Talent seeker Atau misal pencari-pencari bakat Pencari bakat Yang benar-benar Masuk ke pelosok-pelosok Mencari bakat-bakat Iya bakat-bakat yang luar biasa Orang potensial Dan rata-rata orang-orang yang berbakat ini IQ-nya tinggi loh Oke Iya Bakat ku namanya? Iya bakat ku Sukuna gede tuing Bakat ku Sukuna gede tuing Jadi najong lagi tarik tuing Oh gini? Iya Dan akhirnya ya Disalahgunakan Pakai najong tuh urbatur Oke Iya Next Next Silahkan Assalamualaikum Samprazan Saya Dharma dari Subang Punten Rada Oot Saya sinusitis Sudah 1 bulan lebih Untuk pengobatannya sendiri Dengan apa ya Kang? Samburkan ho panas ke kepala Oke Sering-sering selalu ho panas ke kepala Nanti disana bisa memperbaiki itu Sering Lanjut Oke Lanjutkan Ya Pertanyaan selanjutnya Samprazan Kang Sampurasun Sadayana Dari Reza di Bandung Tentang tanaman marijuana Atau ganja Apakah itu rekayasa genetik Dan apakah kegunaan Dan manfaat yang sebenarnya Terima kasih Kang Sebetulnya tanaman ganja Itu adalah penenang alami Penenang alami Iya penenang alami Soal direkayasa genetik Atau tidak Itu Ini ya Pak Ada sih memang Sejarahnya bagaimana Dan sebagainya Memang itu dibuat Untuk menenangkan pikiran Mensantaikan Merelaksasikan Dan sebagainya Menjadi bahan dasar Obat-obatan Yang mahal Begitu kan ya Di Belanda itu Ganja itu dilegalkan Di Belanda Iya Untuk pemakaian apa? Iya untuk Ngeganja weh Oh gitu Jadi bukan Buat darurat Jadi obat Enggak Bukan Bebas aja kan ya? Hebas aja Jadi itu legal kan Nah di Indonesia Dilarang Jadi kita ikut aja Aturan yang ada di Indonesia Kalau misalnya Anda suka ganja Pindah saja ke Negaraannya ke Belanda Silahkan Di sana legal ya? Di sana legal Kalau disini jangan Ikuti saja aturan Jangan melegalkan Hal-hal yang tidak legal Yang ilegal Oke Nah Memang itu membantu Ganja itu membantu Tapi karena Ininya apa? Karena disini itu dilarang Sebaiknya jangan Itu aja lah Oke Sip Next Next Assalamualaikum Kang Diki Saya pernah menyentuh jari tangan seseorang Seketika timbul percikan api Kenapa bisa seperti itu Kang? Ya kenapa ya? Kenapa itu? Ya siapa yang disentuhnya itu? Jangan-jangan yang disentuhnya Iron Man Kalau enggak gundalah putra petir Atau The Flash Percikan aja nih Kang Begitu terpercik Langsung dia Besat Gitu Gila Efec Efec Begini Manusia itu mengandung listrik 1 cm sel Mitokondria manusia itu Bisa menghasilkan listrik 200 ribu volt Oke Itu penelitian tahun 87 Kenan Wilson Dan itu Hasil dari Bukan berdasarkan wangsit Ini hasil penelitian Bahwa sel mitokondria manusia itu Luar biasa Dan listrik yang dihasilkannya itu Memang bisa saja Ini apa Konslet dengan listrik yang lain Contohnya seperti tadi Jari Atau Tapi itu tidak bisa Langsung telapak ya Biasanya Ini sentuhan dari kulit Jadi bukan telapak tangan Tapi kulit dengan kulit Biasanya kulit yang tidak Ada kerasnya Jadi kulit-kulit yang Bisa di tangan Atau kulit-kulit yang tipis Itu biasanya suka Kontek Suka ada konek Nah terus kadang-kadang Tangan yang sudah kena AC Terus pegang Ini pegang bodi Mobil suka cepret Suka juga begitu Nah itu karena Kena AC Nah terus Ini orang Dengan orang Setelah dia bergerak Banyak bergerak Nah itu biasa Kalau tersentuh juga suka Keluar persikan Listrik Itu wajar Dan itu alami Jadi jangan GR Dia sakti Jadi emang normal Normal itu tuh ya Dan kenormalan inilah Yang harus kita fokuskan Dengan cara latihan Latihan itulah Yang akan membuat listrik Di tubuh kita itu Menjadi lebih baik Dan bisa dipergunakan Untuk Membantu orang lain Begitu Oke Lanjut nih Kang Lanjut Dari Epul Dari Bandung Sam Prazan Kang minta urutan yang baik Dan benar Antara ma'rifat Hakikat Syariat Dalam mendidik Begini ya Kalau ma'rifat Syariat Hakikat Syariat Hakikat Ma'rifat Dan sebagainya itu Kalau misalnya kita berangkat Dari agama kita Kita bersyahadat Bersaksi Bahwa kita Bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Dan kita bersaksi Bahwa Muhammad itu Utusan Allah Asyadu alai ilahi Allah Asyadu alai Muhammad Rasulullah Itu adalah kalimat Ma'rifat Dimana kita sudah Mengenal spiritualnya Harusnya ya Tapi ternyata Kita itu hanya Mengucap di mulut saja Kita tidak pernah Membahas secara mendalam Tentang kalimat Ma'rifat itu Yang namanya Syahadat itu Harus dipikirkan itu Iya lah Kenapa kita bersaksi Coba Apa bedanya Bersaksi dengan Percaya Nah kalau kita Bersaksi Berarti kita sudah Bisa menyaksikan Zat Sang Maha Pencipta Tersebut Kita bersaksi Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Nah kesaksian kita Tentang Allah itu Seperti apa Nah itulah Kalimat Ma'rifat Bagaimana kita Benar-benar Memperdalam Semua pengertian Tentang Allah tersebut Ada motor Sudah motor lewat Kenapa motor Suka diboboh Kenal potnya Penanda gitu Datangnya seseorang Ya justru itu Tidak gandengan batur Orang makan bikin Kenal potnya Biar tidak ribut Dia butuh pengakuan Butuh pengakuan Nah justru kita Tidak butuh Gandengnya Memang akhirnya Kita akui Mereka mengganggu Mereka mengganggu Mungkin butuh Pengakuan kitanya Karena itu tadi Kita mengakui lah Mereka mengganggu Nah jadi semacam Begitulah Jadi Itulah kalimat Ma'rifat Dimana kita akan Menyaksikan Kita menyaksikan Allah Karena kita bersaksi Kalau kita bersaksi Berarti kita harus Betul-betul bisa bersaksi Tentang Allah itu sendiri Bisa merasakan sendiri Bisa Ya yang bersaksi Kan harus mengalami sendiri Nah beda dengan percaya Orang boleh percaya Api itu panas Tapi ketika sudah Diselamati api Dan terasa Dan kita jadi anggos Itulah iman Jadi Iman juga Itu lebih dalam lagi Jadi Seperti tadilah Percaya Iman Dan bersaksi Seperti itu Kalau percaya itu Masih syariat Itu teori Nah kalau iman Itu sudah hakikat Jadi dia sudah Merasakan sendiri Tapi kalau sudah Bersaksi Itulah ma'rifat Berarti kita sudah Bersatu dengan Sangma pencipta Nah ketika Mendidik anak pun Seperti itu Kita percaya Kita percaya bahwa Anak itu bisa Menjadi benar Dan sebagainya Tapi setelah kita Mendidik Dan kita melihat Perubahannya itu Beriman Tapi setelah kita Mulai bisa menyaksikan Si anak itu Bisa berdiri sendiri Sudah bisa mendidik Orang lain Dan kemudian Dia bisa Membantu orang lain Nah itulah Nah itulah Namanya bersaksi Nantinya sama dengan Motohai Dalam keimanan Terdapat kekuatan Oh kurang lengkap Dalam keimanan Dan ketakuan Terdapat kekuatan Dari Afif Surabaya Malang Nuhun Sebetulnya Motohai Itu banyak ya Bukan hanya itu Motohlantera itu Banyak banget Nanti itu Dimanyakan Bukan hanya itu ya Bukan hanya Dalam keimanan Dan kekuatan Dalam keimanan Kekacauan itu Adalah Keteraturan yang Belum kita ketahui Oh banyak lah Banyak ya Banyak itu Kita itu banyak Nanti itu banyak banget Itu motoh-motoh Kita tuh Jadi Silahkan nanti Sebagai bahan Untuk membuat Kawas ya Nanti tempel Tapi kita sudah Punya Esvaran Yang untuk Membuat Kawas-kawas Semacam begitu Esvaran kan ya Esvaran Jadi anak-anak Kita Itu nanti Kita suruh Bikin kawas sendiri Dan itu Akan membuat Ini sendiri Apa Kaos-kaos moto Namanya Anaknya Kang Romy Iya semuanya Oh gitu Semuanya Kalau lu kenapa Bawa-bawa Kalau kamu masih Anak-anak Oke Anak-anak By the way Esvaran sendiri Apa artinya maksudnya Itu kumpulan Anak-anak Kita Yang mereka itu Sudah punya usaha-usaha Sendiri Jadi mereka akan Berusaha Untuk Membuat usaha Arti katanya Esvaran Misalnya Anak Kang Papo Gitu kan Itu anak saya Gitu dan sebagainya Sebetulnya itu adalah Pengusaha-pengusaha Esvaran tuh Jadi anak-anak Pengusaha Gitu kan Artinya mah itu Siap Lanjut Kang Samprazan Sampurasun Kang Ponton Kang Mau tanya Ini Kang Mantan mertua saya Apakah Ada obat Untuk Pengobatan Kenapa 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 ada mantan Mertua ya Nah Kalimatnya gini Saya baca Apakah Ada obat Buat pengobatan Seruk Selain diterapi Dengan menyalurkan Hawa panas Terus Efektifnya Dimana Nerapinya Yang jelas Yang jelas Salurkan saja Hawa panas Ke kepala Lewat lapak tangan Ke kepala Orang tuanya Oke Bagaimanapun juga Itu tidak ada mantan Karena kita sudah Menganggap itu orang tua Jadi Salurkan saja Oke Salurkan Nggak usah pakai mantan Itu kan orang tua juga Salurkan Hawa panas Ke kepala Bagian belakang Di sana Nanti ada proses Regenerasi sel Itu yang insya Allah Bisa membantu Orang tuanya Agar untuk menjadi Untuk mempercepat Kesembuhannya Mudah-mudahan Karena kesembuhan Meneritangan sama pencipta Selama berapa lama kan Menerapinya 15 menit saja Tapi lebih sering Lebih bagus Tiap hari gitu Kalau lebih sering Lebih sering Lebih bagus Oke Ada lagi Ada sebentar Berdatangan terus Ketilip-tilip Akhir-akhir nih Banyak ya Ketilip-tilip Ketilip Siap Assalamualaikum Samprazan Maaf Saya Fajar Si Bandung Dari Di Bandung Kang ada link Buat download musik-musik Instrumen yang pernah Kang bikin gak Buat bantu Kalau terapi Nah itu Itu di dropbox Tapi Alamatnya lah Nantilah Oke Emang ada Musik Instrumen Ada Ada Waktu itu pernah Di uploadkan Karena ada yang minta juga Alamat dropbox Oke Sebentar Menumpuk 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 Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau PMS Pemkot Anggota Tidak aktif Dari STKS Tahun 1991 Badatumarus Apakah energi metafisik yang ditransfer Setelah sholat Masih diniatkan Disempurnakan Meski sudah lama Tidak aktif Oh mungkin Apakah masih Aktif gitu ya Begini 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 Sekarang kan kita sudah baru nih Sekarang sudah berubah Memang dari tahun 91 Sampai sekarang itu Perubahannya sangat banyak Makanya harus di update lah Ya ya Memang itu gak akan hilang Bagaimanapun juga Energi ini gak akan hilang Metafisika yang kita ajarkan itu gak akan hilang Tapi Itu bisa kita ini Kita bisa apa Update lah Makanya ntar datang Sekali aja datang Nanti kita update Oke Sok mau update Gakang Yang di update aja Nanti tinggal update aja disini Samrazan Ini Susi dari Garut Oke Pertanyaannya Sugar ya Sugar ya Susi Garut Aduh Oke Ini lagi Tor Asgar Pertanyaannya kan Harus latihan Perafasan Apakah Biar bisa Menyembuhkan Benjolan di tangan saya Katanya Saya punya benjolan Di tangan kiri Rasanya sering pel dan sakit Itu Ini apa Itu Sebetulnya itu Itu cairan sendi Itu cairan sendi Yang mengeras Yang keluar Kayak semacam ganglion Gitu kan Itu cairan-cairan sendi Yang mengeras Dan itu Biasanya diakibatkan oleh stres Biasanya sih Bisa pakai angin satu Oh angin satu kan ya Angin satu terus Lakukan angin satu Jadi selain tenaga kita melonjak Bisa menjadi lebih baik Itu si benjolan juga bisa menjadi hilang Begitu kan Itu cairan sendi sebetulnya Biasanya penyebabnya ya stres Oh dari stres Iya Oke Nah satu lagi saja Satu lagi Satu lagi Oke jadi yang tadi Pengobatannya yang pertama Jangan stres Yang kedua di Angin Oke ya Kirim ulang Buntung bisik Assalamualaikum Kang Diki Samprazan Saya Rereh di Subang Ingin bertanya soal kesehatan Saya menderita penyakit syaraf Usia saya masih 24 tahun Sering kehilangan kontrol dan koordinasi terhadap syaraf motorik Sudah pernah disiti scan otak atas saran dokter Tapi dari hasil pemeriksaan dokter tidak melihat masalah dengan otak saya Oh kalau begitu city scannya kali berhasil lagi tuh Saya ingin bertanya apakah ada obat herbal yang bisa menyembuhkan penyakit saya Kalau ada apa juga minta tips untuk mengurangi gejala yang saya derita Pertanyaan kedua Teman saya menderita liver Ada tidak obat herbal yang bisa menyembuhkan penyakit liver Hatur Nuhun Ada sih kalau disini ya Tapi tidak saya sarankan untuk menggunakan obat herbal dulu Saya sarankan untuk berlatih untuk itu Untuk yang Yang kering syaraf Oh syaraf ya Yang liver Itu memang ada disini obatnya kapsul gatum Kalau tidak AB Tergantung livernya apa Penyakitnya tidak disebutkan disana ya Iya Nah jadi penyakit liver itu macam-macam Hmm Nah kita harus tahu dulu Gitu kan Iya Apa gitu kan Nanti kita baru bisa menilai obatnya apa Tapi untuk yang syaraf tadi Sebaiknya kita Pengobatannya dengan berlatih saja Berlatih Apa yang dilatih Salur-salurkan Sering-sering salurkan Hal panas itu ke kepala Salurkan hal panas itu Energi salurkan ke kepala itu bisa sangat membantu Iya Nah nanti harus dilatih saja nanti Ada cara berlatihnya Dan bagaimana cara treatmentnya Dan nanti kita akan bisa merasakan sendiri hasilnya Dan itu syaraf-syaraf bisa ter-recovery sendiri Iya Nah begitu Sekarang sudah jam 9 Iya kan Jam 9 Mudah-mudahan Semua yang kita bicarakan ini adalah manfaatnya Iya Maaf kata kalau misalnya saya banyak heroi dan ngebully Kang Romy dan Kang Lutfi Iya Karena itu nasi gorengnya belum dimakan-makan juga Oh bener Udah teis Terus mohon maaf juga untuk yang pertanyaannya belum sempat dibacakan Banyak sekali Iya Jadi mohon maaf untuk semua pertanyaan belum dibacakan Banyak Banyak Terima kasih untuk yang sudah memberikan feedback Iya Thank you Iya Hatur thank you pada semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samprazan Rampiazan Sampurasum Rampes